Halo selamat sore teman-teman Kita udah di hari Sabtu lagi jadi kita hari ini Mau bahas sedikit Tentang produk, pendalaman produk Hari ini ya Jadi Mungkin Kita biasa bahas Mungkin kayak tentang Arahnya ke covid Dan lain-lain gitu kan Jadi kayak di minggu lalu pun Ada dokter Susi Itu ngebahas tentang obesitas Jadi kita mungkin Enggak bulat-bulat kita bahas Kayak covid Oh iya nih omikron Menyebabkan omikron Apa aja sih yang harus dilakukan Untuk minggu ini udah sih kita udah pernah Jadi sekarang kita mau lebih Memperdalam topiknya lagi Tapi enggak Semerta-merta Hanya omikronnya aja Jadi Hari ini kita mau bahas tuh Mungkin lebih ke arah Dampak-dampaknya Apa aja sih Jadi kayak Tetap utamanya itu omikron Cuman kayak Kita enggak mendalami virusnya ya Jadi kita mungkin mendalami Dampak-dampak Yang disebabkan Mungkin Lebih jauh lagi Kayak omikron itu Menyebabkan Apa mungkin Efeknya dampak buruknya Apa mungkin Kayak kepungguluh darah Atau mungkin ke jantung Atau mungkin ke yang lain-lain Nah Hari ini kita mau bahas Lebih ke arah lemak Ini Semacam Kayak Seri sih Kalau menurut saya Jadi Sama kayak minggu lalu Minggu lalu kita bahas tentang obesitas Nah Di minggu ini Kita lanjutannya Dari yang minggu lalu Kan minggu lalu tuh udah bahas Tentang obesitas Bahwa berhubungan dengan lemak tubuh Nah ini Hari ini kita mau bahas Dampak buruknya lemak Lemak itu apa sih Buat ke tubuh Terutama pembuluh darah Jadi Seperti yang kita udah tau Lemak di pembuluh darah itu Bisa menimbulkan plak Dan lain-lainnya Yang punya Dampak sangat negatif Bagi tubuh gitu kan Jadi Kita hari ini mau Sharing Nanti udah ada dokter buana Hari ini sebagai Speaker dari Ahli Dari medicalnya Akan Bantuin teman-teman Akan sharing ke teman-teman Apa sih Dampak buruknya Dan Bisa kenapa sih Kalau misalkan dibiarin aja Itu banyak lemak di pembuluh darah Atau lemak yang berlebih Atau dan lain-lainnya Jadi Sudah hadir juga Dokter buana Nah Sudah saya spotlight Halo Selamat sore dok Sorry Apa kabar dok Baik 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 Eh disana hujan terus ya dok ya Ya beberapa hari ini hujan Tapi hari ini Mendung-mendung saja By the way Selamat hari nyepi dok Kemarin saya telat Terima kasih Terima kasih Jadi teman-teman Dokter buana ini Asli Bali ya dok ya Betul Jadi kemarin juga Saya kebetulan Pas mau ngajak dok Zoom ya dok Itu lagi gak bales Karena lagi Lagi diputusin Satu hari Jadi Gitu Kira-kira hari ini Selain yang tadi saya Udah jelasin Secara singkat dok Kira-kira Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Gak sih dok Dari Topik hari ini Lebih ke arah mungkin kayak Pembuluh darah Apa Lemak Dan lain-lain mungkin Ada yang mau ditambahin Ya intinya begini Kita harus sayangi Pembuluh darah kita Sayangi dalam artian Kita harus jaga Dari Kondisi-kondisi Yang memang merugikan Karena kita tahu Bahwa pemburu darah itu Adalah salah satu Kekayaan Yang ada dalam tubuh kita Yang memang peranannya Sangat penting sekali Salah satunya adalah Membawa oksigen Membawa nutrisi Lagi ke sel-sel Sehingga Ya tubuh kita bisa Bertahan Bertahan dengan Lebih sehat Yang seperti itu Nah Upaya-upaya yang dilakukan Oleh Oleh kita semua Masyarakat Itu kan berbagai macam Berbagai macam upayanya Sudah menjaga itu Apakah nanti kita akan Sharing lagi Seperti apa Yang sudah dilakukan Apakah selama ini Sudah sangat Baik Apakah masih ada yang kurang Ya itu nanti kita akan Sharingkan Oke Nah kira-kira itu Penjelasan singkatnya Mungkin sekarang kita Bisa Langsung mulai mungkin Dok Oke Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Selamat sore Ingat berjumpa kembali Dengan saya Dokter Buwana Bagi yang Baru pertama kali Mungkin join Ya Sore hari ini Kita akan membahas Tentang Lemak darah Ya Tentang lemak darah Nah mungkin Apakah dampaknya Kedalam Pembunuh darah kita Seperti tadi Yang saya Pendahuluan Yang saya sampaikan Bahwa Pembunuh darah kita Adalah salah satu Aset Dalam tubuh Yang memang kita harus jaga Ya Karena fungsinya Dari pembunuh darah itu Memang Sangat Vital sekali Dalam hal ini Adalah membawa Darah Dan komponen-komponen darah Ya termasuk Oksigen Nutrisi Ya vitamin Hormon Dan lain sebagainya Itu ke Organ-organ targetnya Nah Sebagai Apa namanya Organ yang memang Berperanan penting Kalau kita tidak Jaga dengan baik Ya tentunya itu Akan nanti menimbulkan Satu problem Ya Nah salah satu problem Yang Seringkali Memang Mengakibatkan Fungsi dari Pembunuh darah itu Menjadi tidak bagus Itu adalah Lemak darah Ya Nah lemak darah ini Menjadi satu Momok Orangkali Yang Saat ini Sering Ya menjadi satu Ketakutan sendiri Gitu ya Pagi Masyarakat Ya apakah Kita akan Apa istilahnya Berlomba-lomba Untuk Tidak Menginginkan lemak Di dalam tubuh itu Akan terus Berkurang 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 Nah ini yang perlu Kita harus Sharingkan Pada Bapak Ibu Semua Ya mungkin Maaf Ada yang sejawat Mungkin yang bergabung Pada sore hari ini Kita hanya Sharing saja Ya Nah Yang kita tahu sekarang Lemak darah itu kan Pengertiannya Paling Hanyalah Kolesterol Kemudian Lemak darah adalah Bagian makanan Yang sangat Tidak baik Apa namanya Merupakan musuh kita Adalah sebagainya Tetapi Yang anehnya adalah Sudah dipandang Tidak baik Tetapi kita sangat Menikmatinya Dalam kehidupan Sehari-hari kan itu Ya kadang Konsumsinya juga Sangat Berlebihan sekali Sehingga Ya kita lalai Bahwa Lemak Darah Di dalam Satu Kondisi tertentu Dalam kondisi Yang berlebihan Tentu tidak akan Menimbulkan Satu manfaat Yang Sangat baik Buat tubuh kita Yang kita kenal Lemak darah ini kan Kolesterol Dan Triglaser Ya Itu Dua Lemak darah Yang Apa namanya Yang paling sering Kita Cek Yang kita awasi Apakah Kadar Di dalam tubuh Kita itu Masih normal Ataukah Sudah rendah Ataukah Memang Tinggi Ataukah Sangat tinggi Sekali Nah Tentang Triglaser Tentang Triglaser Ini sebenarnya Yang Apa namanya Asam lemak Yang Yang murni Yang ada Di dalam Lemak darah Kita Sedangkan Kalau kolesterol Itu kan Sat lemak Yang memang Ada di dalam tubuh Tetapi Menjadi Satu bagian Dari Apa namanya Dari lemak darah Itu sendiri Ini Ini Terakhir lagi Triglaser Dan kolesterol Itu memang Sama-sama Dibuat oleh Tubuh kita Akan Tetapi Memang Kadarnya Kadarnya Juga bisa Meningkat Apabila Memang Asupan Yang Kita Dapatkan Dari luar Ataukah Jadi konsumsi Kita sehari-hari Itu memang Bisa Bisa Berlebih Jadi Sumber Sumber Dari Lemak darah Itu Triglaser Dan kolesterol Itu yang pertama Memang dari Tubuh kita sendiri Yang kedua adalah Dari asupan Dari luar Memang ada perbedaan Antara Triglaser Dengan Dengan kolesterol Dari sisi fungsinya saja Dari sisi fungsi Beberapa minggu yang lalu Saya sudah Terima kasih Sama Bapak Ibu Yang mungkin Mengetahui tentang Kolesterol Seperti apa Dan manfaatnya Bagaimana Juga Akibat-akibatnya Bila mana Kolesterol terlalu tinggi Kita berbicara sekarang Tentang Triglaser Triglaser Ini Memang Lebih fungsinya Pada Energi Fungsinya Pada Energi Sedangkan kolesterol Itu fungsinya Pada Metabolisme Dari sel Termasuk juga Pelindung dari sel Kepencetan Hormon Dan lain sebagainya Nah Dalam kondisi Yang sangat Berlebih Memang Triglaser Dan kolesterol Ini memang Memiliki Dapat yang Tidak Bagus Sekali Terutama Sekali Adalah Pada saat Menjalani Satu Peredaran Di dalam Teriminginkan Sipertensi Misalnya Dan penyakit-penyakit yang lain Yang kita dapatkan Dan salah satunya memang Bisa disebabkan oleh Tingginya dari Lemak darah ini Nah Kalau kita Lihat Bapak Ibu Apa namanya Kadar Triglaser Ini Memang Ringnya itu Sangat Sangat Jauh Sangat Jauh Sekali Jadi Antara Misalnya Yang tinggi Dari 200 Sampai Hampir 500 Ring Bisa Sampai Ke 300 Bisa Sampai Ke 300 Tapi Yang kita Bukan Kita Mengacu Pada Nominalnya Sebagai Tapi Yang kita ingin Waspadai Bahwa Angka tersebut Sudah mengarah Ke Kategori-kategori Yang Sebelah kiri Dalam Slide ini Nah Kalau misalnya Sudah mulai Agak tinggi Apa upaya kita Untuk Mengharapkan Supaya Kadarnya Mencari Kadar yang Normal Nah Seperti tadi Yang saya sampaikan Ada penyebab Kadar Triglystrate Yang kita Tinggi Di dalam Tubuh Kita Yang Komponen Satu Dan Dua Ini Yang Paling Sering Adanya Konsumsi Makanan Karbohidrat Yang Tinggi Dengan Rendah Protein Bapak Ibu Karbohidrat Tinggi Itu Biasanya Yang Kita Dapatkan Itu Memang Dari Bahan Bahan Tepung Dari Beras Atau Atau Nasih Atau Bahan Bahan Beras Itu Sendiri Kalau Ini Kita Konsumsi Agak Berlebihan Apalagi Dengan Perendah Protein Hewani Dan Abadi Di Dalam Tubuh Itu Akan Dirubah Menjadi Triglycerate Akibatnya Adalah Triglycerate Yang Perlebihan Tersebut Akan Dicumpuk Dalam Becuk Lemak Yang Didelap Tubuh Makanya Tidak Heran Yang Penderita Penderita Orang Orang Yang Memiliki Badan Yang Agak Gemuk Itu Bagian Dari Penubukan Penubukan Lemak Akibat Dari Tingginya Triglycerate Tapi Memang Tidak Semuanya Yang Kita Pada Umum Yang Saya Katakan Demikian Juga Pada Orang Orang Yang Sering Meminum Alkohol Alkohol Kita Tau Bahwa Kalori Yang Sangat Tinggi Juga Dengan Susunan Kimia Yang Ada Di Sana Itu Menyebabkan Satu Metabolisme Metabolisme Yang Berlebih Sehingga Apabila Penderita Tersebut Tidak Aktif Artinya Sangat Jarang Untuk Menggerakkan Badan Maka Sisa Kalori Yang Tersempat Di Dalam Tubuh Itu Akan Disimpan Dalam Betuk Lemak Ini Tentu Akan Mengibatkan TG Juga Akan Tinggi Dan Ada Beberapa Penyakit Penyakit Yang Lain Yang Otomatis Akan Membuat Satu Kandar TG Yang Tinggi Tentu Berkaitan Dengan Metabolisme Sel Misalnya Penyakit Kencing Manis Infeksi Pada Pankreas Pengerakkan Hati Yang Tersebut Sebagai Sirosis Yang Buat Pada Ginyal Dan Sebagainya Obat Obatan Tertentu Juga Bisa Mengakibatkan Tingginya TG Ini Seperti Contoh Penggunaan Obat Antihipertensi Yang Dalam Betawa Bloker Kemudian Penggunaan Dari Corticosteroid Yang Sangat Lama Kemudian Ada Peltabe Ini Ibu Yang Yang Saat Ini Sedang Meminum Pil KB Itu Mohon Hati-hati Karena Ada Salah Satu Efek Sampingnya Dalam Menyebabkan Trigilistrik Yang Sangat Tinggi Untuk Deoretik Pada Pengetah Perintah Impotensi Dan Dikit-Dikit Yang Lain Yang Memang Pengguna Untuk Menguras Cairan Di Dalam Tubuh Ini Sebagian Bapak Ibu Yang Bisa Menyebabkan Kadar Trigilistrik Yang Tinggi Di Dalam Tubuh Nah Apa sih Yang Terjadi Bila Mana Lemak Darah Sangat Tinggi Di Dalam Tubuh Kita Atau Di Dalam Peredaran Darah Kita Karena Lemak Darah Ini Akan Bisa Di Apa Namanya Di Transfer Dari Sumbernya Misalnya Di Hati Dan Akan Ya Berpindah Menjadi Sarian Organ Itu Adalah Melalui Satu Ikatan Dengan Protein Nah Ini Sebagai Lipoprotein Tentunya Tempat Aliran Alirannya Dia Untuk Berpindah Itu Adalah Di Pembunuh Darah Jadi Pembunuh Darah Yang Akan Mengantarkan Akan Mengantarkan Dari Dari Mana Sumber Lemak Darah Tersebut Dihasilkan Sampai Kepada Target Organnya Misalnya Ke Sel Ketukah Ke Organ Organ Yang Lain Nah Tentu Di Dalam Masa Perjalanannya Di Dalam Perjalanannya Perpindahan Dan Organ Ke Organ Yang Lain Melalui Pembunuh Darah Itu Di Saat Kondisi Kondisi Tertentu Misalnya Dalam Jumlah Yang Berlebihan Tentu Akan Mempengaruhi Mempengaruhi Cairan Darah Yang Ada Di Dalam Pembunuh Darah Itu Nah Kalau Misalnya Komponen Dari Lemak Darah Ini Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Itu Yang Pasti Akan Mengakibatkan Beratnya Cairan Tersebut Pasti Akan Lebih Berat Ya Kalau Kita Istilahkan Sebuah Tipa Atau Selang Air Kalau Dilalui Oleh air Tentu Akan Lebih Lebih Lancar Daripada Selang Tersebut Dialiri Oleh Minyak Misalnya Minyak Itu Kita Istilahkan Sebagai Cairan Yang Ada Lemak Di Dalam Kita Bisa Bandingkan Kita Bisa Ukur Bagaimana Kecepatannya Tentu Dengan Permukaan Yang Sama Selang Dengan Permukaan Yang Sama Tentu Aliran Air Lancar Karena Apa Karena Di Dalam Air Tidak Ada Lemaknya Sedangkan Kalau Air Bertampur Dengan Lemak Lemak Yang Terlalu Tinggi Tentu Akan Mengaruti Kecepatan Itu Kelambatan Dari Aliran Aliran Darah Akibat Lemak Yang Tinggi Itu Yang Pasti Adalah Aliran Darah Pasti Akan Melapat Aliran Darah Pasti Akan Melapat Dampak Yang Terjadi Adalah Bahwa Di Sekitar Pembuluh Darah Atau Bagian Dalam Dari Pembuluh Darah Tersebut Mulai Muncul Proses Peradangan Peradangan Proses Peradangan Yang Sepanjang Epikel Atau Sepanjang Dari Permukaan Dalam Dari Pembuluh Darah Tersebut Kalau Terjadi Proses Peradangan Inilah Yang Menarik Terjadinya Penyatuan Trombosid Jadi Kalau Misalnya Ada Luka Radang Itu Semacam Luka Kalau Lukanya Agak Berat Itu Pasti Akan Mengundang Trombosid Yang Ada Di Sebagian Besar Tubuh Kita Dan Akan Mengumpul Di Tempat Yang Terjadi Peradangan Tersebut Inilah Yang Mengakibatkan Yang Mengakibatkan Kita Kalau Dalam Prosesnya Yang Lama Artinya Kondisi Dari Lemak Darah Tersebut Terus Semakin Lama Semakin Tinggi Tidak Tertangani Karena Ketidaktauan Karena Ketidak Engganan Untuk Diobati Dalam Sebagainya Itulah Yang Mengakibatkan Menumpuk Menumpuk Sehingga Lumen Dari Pembunuh Darah Tersebut Menjadi Menyempit Kalau Lumennya Menyempit Justru Akan Mengakibatkan Aliran Darah Menuju Ke Target Organ Ke Daerah Yang Akan Diberikan Darah Tersebut Itu Pasti Akan Lebih Kecil Lagi Volume Yang Dibawa Ke sana Akibatnya Apa Bapak Ibu Kalau Dia Terjadi Pada Otak Misalnya Kalau Terjadi Pada Otak Kalau Dalam Kondisi Masih Terjadi Penyempitan Itu Bisa Terjadi Sebagai Yang disebut Sebagai Struk Yang ringan Sebagai Transient Struk Yang ringan Itu Masih Yang ringan Karena Sudah Mulai Penyempitan Aliran 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 Darah Mulai Berkurang Terjadi Berkurangnya Oksigen Terjadi Berkurangnya Aliran Darah Terjadi Berkurangnya Nutrisi Dan Tata Penting Yang Diperuntukkan Untuk Metakulisme Dari sel-sel Pada organ Tersebut Nah Kalau Penyempitannya Terjadi Pada Dada Pada Jantung Itu Bisa Terjadi Satu Angina Tukang Dada Nah Kondisi Ini Masih Bisa Membaik Kenapa Karena Hanya Baru Bagaimana Kalau Seandainya Sampai Terjadi Penyembatan Nah Kalau Namanya Penyembatan Ya Kita Selalu Mendengar Satu Kondisi Tiba-tiba Ya Seseorang Dalam Kondisi Berolahraga Misalnya Selesai Berolahraga Tiba-tiba Langsung Tidak Sadarkan Diri Dan Sudah Sudah Meninggal Ya Barusan Kita Dengar Di Media Orang Sedang Bersepeda Begitu Ya Padahal Umur Baru 35 Tahun Sedang Bersepeda Dalam Tengah Jalan Tiba-tiba Langsung Terkapar Dan Dinyatakan Meninggal Nah Apa yang Kira-kira Menjadi Penyebab Seperti itu Ya Adalah Kegagalan Dari organ Yang paling sering Adalah Karena Infark Neokat Serangan Jantung Nah Kalau kita Runut-runut Lagi Ya Salah Satu Yang Bisa Menyebabkan Karena Ketidak Adanya Asupan Dari Aliran Darah Dari Oksigen Yang Menuju Ke Misalnya Ya Apakah Kita Sebut Sebagai Stroke Hemorragic Untuk Stroke Non Hemorragic Itu Bisa Terjadi Ya Dalam hal ini Kita Karena Penyumbatan Maka Kita Sebut Sebagai Stroke Non Hemorragic Tapi Karena Lemak Darahnya Tinggi Bisa Akibatnya Ternyata Hipertensi Hipertensi Akibat Dari Kekakuan Pada Pembunuh Darah Karena Melekatnya Lemak Lemak Darah Di Sepanjang Pembunuh Darah Itu Bisa Mengakibatkan Kekakuan Dia Kalau Pembunuh Darah Kaku Maka Elastisitas Pasti Akan Berkurang Kalau Elastisitas Pembunuh Darah Berkurang Mengakibatkan Kemampuan Dari Arteri Untuk Berdenyut Itu Pasti Akan Berkurang Akibatnya Adalah Tekanan Di Dalam Dari Jantung Tersebut Untuk Memompakan Darah Keseluruh Organ Tubuh Itu Pasti Akan Berat Akibatnya Terjadi Hipertensi Kalau Hipertensi Yang Berlanjut Kalau Daya Tahan Dari Pembunuh Darah Di Otak Tidak Mampu Bisa Dipecah Yang Disebut Sebagai Stroke Kalau Terjadi Pada Jantung Bisa Mengakibatkan Infak Neoka Kalau Terjadi Pada Ginggal Bisa Terjadi Infak Ginggal Dan Sebagainya Tentu Sekali Lagi Bapak Ibu Dampak Yang Bisa Mengakibatkan Terjadinya Gangguan Pada Pembunuh Darah Ini Yang Bisa Mengakibatkan Dampak Ketarget Organ 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 Vital Kita Memang Tengah Tengah Besar Sekali Makanya Dalam Slide Ini Beberapa Kondisi Yang Bisa Terjadi Yang Pertama Mulai Dari Berat Jenis Dari Darah Itu Sendiri Pasti Akan Meningkat Mengakibatkan Aliran Darah Pasti Akan Melambat Hingga Mulai Terjadi Proses Peradangan Peradangan Pada Pembunuh Darah Kalau Dia Melekat Setelah Sepanjang Aliran Darah Mengakibatkan Kekakuan Pada Pembunuh Darah Salah Satu Akibatnya Bisa Terjadi Hipertensi Hipertensi Bisa Mengakibatkan Penyakit Penyakit Yang Lain Kalau Terjadi Penyumbatan Penyumbatannya Bisa Total Bisa Parsial Itu Pasti Akan Mengakibatkan Tidak Adanya Acupan Oksigen Adiran Darah Dan Sebagainya Bisa Mengarah Ke Stroke Bisa Invert Neopat Terjadi Pada Darah Kaki Bisa Mengakibatkan Jari-jari Kaki Kehitaman Tiba-tiba Kalau Hanya Penyempitan Penyumbatannya Hanya Parsial Saja Itu Berkurang Tidak Todah-todah Beberapa Kondisi Yang Memang Kita Harus Waspadai Dengan Mendengarkan Ini Dengan Membaca Ini Kita Sudah Harusnya Kita Mulai Aware Bapak Ibu Bahwa Pemburu Darah Ini Harus Kita Remajakan Pemburu Darah Ini Harus Kita Lindungi Dari Satu Kondisi Yang Kita Bahas Tentang Lemak Darah Nanti Kita Bahas Bagaimana Upaya-upaya Yang Kita Bisa Lakukan Kalau Seandainya Kita Sudah Melakukan Pemeliharaan Pemburu Darah Itu Dalam Satu Slide Ini Penumpukan Plak Yang Kita Sebut Sebagai Arterosklerosis Ini Merupakan Satu Kondisi Yang Terjadi Dalam Pemburu Darah Arteri Penyebab Umum Terjadinya Penyakit Jantung Koronel Kita Tentu Tidak Ingin Penyakit Ini Menimpa Pada Sebut Kita Tentu Kita Tidak Ingin Menimpa Pada Orang-orang Yang Kita Kasih Teman 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 Kita Ada 100 Orang Yang Ada Dalam Zoom Ini Yang Mungkin Juga Di Live Juga Di Facebook Dengan Pengetahuan Yang Kita Sharingan Pada Sore Hari Ini Yang Betapa Kita Kembali Lagi Betapa Kita Harus Mewaspadai Kondisi Pemburu Darah Kita Karena Dampak Yang Bisa Terjadi Adalah Penyakit-penyakit Yang Kita Takutkan Selamain Inilah Yang Bisa Terjadi Bapak Ibu Kalau Terjadi Satu Proses Di Slide Yang Nomor B Terjadi Penyempitan Pemburu Darah Mulai Terjadi Penumpukan Plak Yang Sepanjang Dalam Pemburu Darah Tersebut Makanya Tidak Heran Pada Beberapa Penderita Yang Kalau Penyempitan-penyempitan Tersebut Mulai Terjadi Pada Jantung Biasanya Kita Kenal Banyak Dari Saudara Kita Banyak Dari Kerabat Kita Teman Kita Yang Mengatakan Bahwa Dia Dipasang Ring Dipasang Balon Dan sebagainya Itulah Salah Satu upaya Untuk Melonggarkan Kembali Pemburu Darah Yang Menyempit Itu Kita Bisa Membayangkan Betapa Betapa Stresnya Tidak Nyamannya Orang Dilakukan Pemasangan Ring Dilakukan Pemasangan Balonisasi Misalnya Pada Katedrisasi Misalnya Pada Pemudara jantung Dan itu pun Tidak Menjamin Tidak Menjamin Bahwa Hidupannya Kan Bisa Berangsung Lama Apabila Tidak Ada upaya Untuk Dilakukan Perbaikan Tentu Yang Kita Harapkan Adalah Kondisi Striglycerid Ataukah Lemak Darah Kita Tetap Kondisi Yang Normal Mungkin Sebagian Dari Bapak Ibu Yang Sedang Mendengarkan Sharing Seminar Medis Pada Sore Hari Ini Adalah Teman Sebaya Saya Seumuran 40 30 Sampai 50 Tahun Tentu Dari Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Mungkin Masih Ada Ataukah Masih Banyak Yang Memiliki Kadar Lemak Yang Masih Normal Tentu Itu Yang Kita Inginkan Kita Kembalikan Apakah Kondisi Normal Itu Akan Tetap Kita Pelihara Sampai Masa Tua Apakah Tidak Menjadi Pertanyaan Kita Ataukah Jangan Sampai Nanti TG Yang Normal Kolesterol Yang Normal Pada Saat Ini Pada Saat 30 Tahun 40 50 Tahun Itu Menjadi Tidak Normal Lagi Saat Menjadi Lebih Jua Lagi Jika Mulai Mengcul Penyakit Yang Lain Upaya Apa Yang Pertama Menentukan Pola Makan Sehat Pola Makan Sehat Tentu Yang Disini Dalam TG Makanan Makanan Yang Mengandung Karbohidrat Terutama Di Makanan Cepat Saji Jadi Saya tidak Mengatakan Tidak Boleh Tetapi Mungkin Kebiasaan Kita Untuk Menerima Makanan Cepat Saji Konsumsi Makan Karbohidrat Yang Berlebih Mungkin Sudah Mulai Kita Kurang Lagi Terutama Dalam Materi Ini Kita Selalu Menyampaikan Bahwa Tolong Hati-hati Pada Orang-orang Yang Mendapatkan Makanan Dengan Karbohidrat Yang Tinggi Terutama Dari Makanan Yang Tepat Saji Yang Kedua Menghindari Makanan Dengan Kadar Gula Dan Karbohidrat Yang Tinggi Kadar Gula Tadi Dapatkan Bahwa Memicu Terjadinya Diabetes Bahwa Salah Satu Efek Dari Diabetes Adalah Munculnya Trigilicirat Yang Tinggi Juga Gula Yang Tinggi Juga Akan Penumpukan Kalori Di Dalam Tubuh Kalori Di Dalam Tubuh Juga Menyebabkan TG Yang Tinggi Juga Dan Nanti Efeknya Akan Bercerita Di Dalam Perkembangan Metabolisme Di Dalam Tubuh Pasti Akan Mengibatkan Yang Tidak Normal Yang Ketiga Adalah Memilih Lemak Yang Sehat Seperti Lemak Omega 3 Misalnya Yang Terdapat Pada Ikan Ataukah Mengkonsumsi Produk-produk Yang Memiliki Produk-produk Makanan Kesehatan Yang Memiliki Kemampuan Untuk Memperbaiki Itu Tentu Ini Akan Menjadi Satu Proses Alternatif Daripada Kita Mengkonsumsi Obat-obatan Misalnya Apakah Sekarang Ini Produk-produk Nutrisial Yang Natural Itu Sudah Berkembang Sangat Baik Sekali Dan Menjadi Satu Nilai Buat Kita Yang Konsumsi Kita Tahu Bahwa Produk-produk Natural Seperti Itu Mengenali Proses Penelitian Pabrik Pabrik Yang Ada Di Dunia Ini Yang Memang Menjadi Produsen-produsen Makanan Kesehatan Yang Terbaik Di Dunia Tentu Mereka Memiliki Satu Tim Peneliti Peneliti Yang Menemukan Produk-produk Makanan Yang Memang Terbaik Buat Tubuh Kita Itu Silahkan Jadi Apapun Itu Yang Kita Bisa Upayakan Untuk Memperbaiki Sebagai Makanan Sehat Itu Dipersilakan Yang Kedua Bapak Ibu Nah Ini Yang Kadang Kebiasaan Yang Sudah Kita Lakukan Melakukan Olahraga Saya Katakan Melakukan Olahraga Pertanyaan Saya Adalah Secara Teratur Pekatidak Saya Sudah Sering Olahraga Olahraganya Apa Oke Jogging Tapi Teratur Tidak Nah Yang disini Yang ditekankan Olahraga Secara Teratur Disarankan Untuk Meningkatkan Aktivitas Fisik Untuk Menurunkan Kader Penyebab Salah Satu Penyebab TG Yang tinggi Karena Malas Bergerak Jadi Aktivitas Fisik Dalam hal Ini adalah Kita Bisa Salah Satu Dalam Olahraga Tapi Olahraga Yang Teratur Ini Yang Seringkali Kita Lupakan Seringkali Kita Tidak Tidak Amini Sebagai Satu Kebiasaan Kita Olahraga Oke Oke Tapi Yang Harus Teratur Nah Bagi Yang Memiliki Kadar-kadar Lemak Darah Yang tinggi Kalau Kita Ingin Mengupayakan Penurunan Lemak Darah Tersebut Melalui Satu Olahraga Yang Teratur Ini Ada Tips Yang Bisa Dipakai Bapak Ibu Artinya Keteraturan Itu Seperti Apa Nah Kita Akan Memakai Misalnya Denyut Nadi Denyut Nadi Itu Denyut Dari Jantung Kalau Memompakan Darah Kita Ada Rumusnya Denyut Nadi Maksimal Yang Kita Akan Capai Nadi Maksimal Pada Usia Kita Kemampuan Jantung Kita Berdetak Itu Disesuaikan Dengan Umur Misalnya Rumusnya Adalah 220 Dikurangi Usia Kemudian Dari Denyut Dadi Maksimal Itu Yang Bisa Kita Pakai Yang Bisa Kita Targetkan Adalah 50 Tapi 70 Persen Kita Kita Pakai Misalnya 60 Persen Dari Denyut Maksimal Inilah Target Denyut Nadi Yang Harus Kita Capai Yang Harus Kita Pertahankan Selama Sekian Waktu Tertentu Olahraga Yang Diharapkan Itu adalah 150 Menit Per Minggu Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin Olahraganya Tiga Kali Seminggu Berarti Tinggal Dibagi Tiga Saja Kita Dapatnya 50 Menit Jadi Setiap Kali Kita Olahraga Minimal 50 Menit Ini Diluar Dari Warming Up Dan Falling Down Jadi Tolong Saya Sudah Olahraga Selama Satu Jam Misalnya Tapi 20 Menitnya Adalah Warming Up Dan 20 Menitnya Adalah Falling Down Apakah Tercapai Tentu Tidak Jadi 50 Menit Itu Adalah Batasan Waktu Dimana Kita Bisa Mempertahankan 60% Dari Denyut Nadi Maksimal Kita Ambilkan Contoh Misalnya Usia Saya 50 Tahun Denyut Nadi Maksimal Saya Di Angka 170 Karena 220 Dikurangi 50 Jadi 170 Saya Ambil 60% Jadi 60% Dikalikan 170 Adalah 100 Kali Per Menit Jadi Denyut Dantung Saya Di saat Saya Olahraga Saya Harus Pertahankan 100 Kali Per Menit Selama 50 Menit Nah Itu Pengertiannya Jadi Jenis Olahraga Apa Yang Bisa Mempertahankan Denyut Jantung Saya 100 Kali Per Menit Selama 50 Menit Nah Inilah Yang Bisa Untuk Memakar Lemak Kita Dalam Tubuh Kita Kalau Kita Membakar Lemak Artinya Apa Namanya Tumpukan Tumpukan Lemak Di Dalam Tubuh Kita Seiring Waktu Karena Olahraga Setelah Konsisten Itu Pasti Akan Mengalami Penurunan Sekali Lagi Bapak Ibu Ini Adalah Boleh Dijadikan Sebagai Satu Acuan Buat Bapak Ibu Kapan Kita Sudah Bisa Menjalankan Cara Itu Dengan Baik Nah Ada Satu Hal Yang Mungkin Bisa Saya Gambarkan Bagaimana Hubungan Olahraga Dengan Lemak Tubuh Ini Saya Inspirasi Dari Salah Satu Olahragawan Terbaik Di Indonesia Jadi Ada Otot Rangka Kemudian Ada Tulang Dan Ada Lemak Sekali Lagi Ada Otot Rangka Ada Tulang Dan Ada Lemak Nah Kalau Kita Yang kita Aktifkan Ya Yang kita Berolahraga Itu adalah Otot Otot Rangka Jadi Otot Otot Yang memang Memegang Rangka Tubuh Kita Ya Jadi Ini Yang kita Yang kita Aktifkan Yang Melekat Otot Yang melekat Pada Rangka Rangka Itu kan Pastikan Dari Tulang Nah Kalau Kita Secara Rutin Menggerakkan Otot Otot Rangka Ya Itu akan Memperkuat Tulang Tulang Kita Ya Akan Memperkuat Tulang Kita Nah Kalau Tulang Kita Sudah Kuat Ya Tentu Kita Lebih Banyak Untuk Beraktifitas Lebih Banyak Dipakai Untuk Bergerak Ya Lebih Banyak Dipakai Untuk Berolahraga Nah Kalau Olahraganya Yang benar Seperti Tadi Ya Akibatnya Lemak Di dalam tubuh Kita Pasti Akan Berkurat Ya Demikian Juga Sebaliknya Bapak Ya Ya Kalau kita Tidak Banyak Memakai Otot rangkai Ya Atau Kita Memakai Otot rangkai Ini Dalam Kejutan Sehari-hari Ya Tidak Banyak Bergerak Bergerak Artinya Begitu Maka Tulang Kita Pun Akan Menjadi Lemah Ya Karena Otot rangkai Tidak Di Stretch Ya Mengakibatkan Tulang Yang ada Dalam Tubuhnya Pasti Akan Lemah Kalau Tulangnya Lemah Ini Pasti Akan Memalaskan Kita Untuk Melakukan Pergerakan Ya Karena Dipakai Bergerak Sedikit Langsung Merasakan Sakit Ya Bergerak Sedikit Langsung Sakit Akibatnya Apa Malas Untuk Bergerak Kalau Malas Bergerak Maka Lemah Di dalam Tubuh Pasti Akan Meningkat Ya Seperti Itu Segitiga Yang Bisa Digabarkan Dari Slide Ini Sangat Menginspirasi Sekali Bila Mana Kita Senang Untuk Berolahraga Yang Ketiga Menjaga Berat Badan Menjaga Berat Badan Ini Berat Badan Yang Terlalu Berat Pasti Akan Mengakibatkan Asupan Atau Aliran Darah Di dalam Aliran Darah Pemuruh Darah Pasti Akan Semakin Berkurang Akan Mengakibatkan Ketegangan Dari Pemuruh Darah Menjadi Akan Lebih Tegang Lagi Ya Pada Umumnya Memang Penelita Penelita Pasti Ada Potensi Atau Risiko Terjadi Hipertensi Maka Sangat Dianjurkan Sekali Kita Memiliki Berat Badan Yang Ideal Bagaimana Caranya Ini Ada Bisa Mengukurnya Jadi Kita Memakai Indeks Dari Masa Tubuh Ada Rumusnya Seperti Itu Bagaimana Kalau Misalnya Kita Memiliki Berat Badan 80 Kilo Dengan Tinggi Badan 1,7 Apakah Indeks Masa Tubuh Saya Masih Terkategori Sebagai Apa Jadi Sekali lagi Badan Kita Harus Kendalikan Menghentikan Kebiasaan Minum Alkohol Yang Berlebihan Tanda Merahnya Adalah Yang Berlebihan Alkohol Suatu saat Mungkin penting Buat Tubuh Kita Asalkan Memang Dikonsumsi Secara Normal Yang Mengatakan Bahwa Memanaskan Tubuh Kita Silahkan Tapi Jangan Alkohol Menjadi Kebiasaan Dan Menjadi Satu Habit Yang Menyebabkan Konsumsinya Menjadi Berlebih Setiap Hari Tentu Pastikan Tidak Bagus Sekali Buat Tubuh Kita Nah Yang Itu Saran Bagi Teman-teman Atau Bapak Ibu Yang Masih Memiliki Kadar TG Yang Normal Kadar TG Yang Normal Artinya Ingin Tetap Triglycerate Atau Kolesterol Seperti Itu Tetap Baik Di Dalam Tubuh Kita Tapi Sepanjang Sepanjang Hidupnya Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Bagaimana Dengan Yang Kadar TG Sudah Tinggi Di Dalam Tubuh Kita Tentu Yang Kita Harus Perhatikan Bahwa Kita Harus Kumpulkan Dengan Cara Apa Minum Obat Ada Obat Yang Memang Yang Memang Fungsinya Menurunkan Kolesterol Yang Menurunkan Triglycerate Yang Menurunkan Lemak Darah Konsumsi Itu Sampai Nanti Pada Akhirnya Kombinasi Dia Dengan Dengan Suplemen Dalam Sebagainya Mengingat Bahwa Ada Beberapa Produk Nutrisional Yang Memiliki Kasih Tapi Kalau Kita Meminum Obat Penurun Triglycerate Dengan Satu Macam Nama Obat Yang Kita Tidak Dapatkan Adalah Tidak Bisa Memperbaiki Kondisi Rusak Pada Organ Yang Lain Itu Masalah Contoh Misalnya Nama Obat Penurun Triglycerate Namanya Obat A Tapi Kalau Hanya Kandungannya Hanya Untuk Menurunkan Triglycerate Tetapi Dia Tidak Bisa Memperbaiki Kondisi Organ Yang Yang Lain Akibat Tingginya TG Ini Tentu Itu Tidak Lengkap Yang Kedua Penurunan Triglycerate Dengan Obat Obatan Ini Juga Harus Sesuai Dengan Indikasinya Jadi Tidak Selalu Kadar TG Yang Kita Langsung Hantam Dia Dengan Kita Langsung Turunkan Dia Dengan Obat Obatan Resep Dokter Dan Sesuai Dengan Kondisi Seseorang Sekali Lagi Untuk Masalah Obat Obatan Kita Terahkan Kedokter Menanggal Minyak Bagaimana Dengan Terapi Jadi Kalau Misalnya Kita Mengetahui Bahwa Dalam Tubuh Kita Terjadi Satu Penyakit Apakah Hanya Baru Berupa Tingginya Kolesterol Tingginya TG Misalnya Tentu Kita Harus Obati Faktor Penyebab Kondisi Kita Menormalkan Terkenan Darah Menurunkan Memamalkan TG Dan Kolesterol Gula Darah Kita Turunkan Memperbaiki Kerusakan Pembunuh Darah Ini Tentu Cota Cota Terapinya Kita Mempergunakan Obat Anti Hipertensi Mempergunakan Obat Anti Triglycerit Kalau Kita Ada Gula Darah Obat Diabetes Kita Konsumsi Ditambah Dengan Suplemen Suplemen Yang Dibersilahkan Dengan Kemampuan Dari Suplemen Itu Sendiri Dan Anti Oksidan Tentunya Kalau Misalnya Terjadi Kondisi Sudah Muncul Ada Plak Di Dalam Pembunuh Darah Tentu Kita Harus Mengkonsumsi Suatu Produk Yang Dapat Mengikis Dari Plak Tersebut Misalnya Mengkonsumsi Opat-opatan Anti Plak Ant Ant Plak Banyak Di Pasaran Misalnya Kita Tahu Seharap Ini Ada Satu Makanan Kesehatan Kita Yang Memiliki Paten Sebagai Anti Trombosit Ada Kondisi Terjadi Pengentalan Darah Tentu Kalau Pengentalan Darah Kita Harus Encerkan Darah Tersebut Tentu Harus Kita Ada Obat Yang Kita Pakai Untuk Mengencerkan Darah Tersebut Mengencerkan Darah Kita Mengkonsumsi Suplemen Makanan Kesehatan Yang Mampu Memiliki Paten Untuk Mengencerkan Aliran Darah Sehingga Aliran Darah Kembali Menjadi Lebih Baik Dan Yang Terakhir Adalah Tentu Penggabungan Dari Terapi Terapi Itu Adalah Dengan Menjalankan Pola Hidup Yang Sehat Pola Hidup Yang Sehat Kita Ketahui Bersama Ya Dari Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Makanan Makanan Yang Sehat Turunkan Berat Badan Olahraga Yang Teratur Sirahat Yang Baik Dan Berkualitas Yang Merusak Kesehatan Pajang Bisa Merokok Alkohol Jadi Dengan Kombinasi Terapi Yang Seperti Ini Bapak Ibu Saya Kira Upaya Kita Untuk Bisa Menurunkan Dampak Dari Asam Lemak Yang Muncul Dalam Pembuluh Darah Kita Dan Efek Efeknya Munculnya Penyakit Penyakit Yang Lain Itu Bisa Kita Minimalisir Jadi Tidak Mudah Buat Kita Semua Tidak Mudah Buat Bapak Ibu Menjalannya Tetapi Ada Keinginan Kita Untuk Melakukan Satu Transformasi Kesehatan Kita Kita Sekarang Ada Di Dalam Komunitas IFC Tentunya Ini Tidak Hanya Kita Berbicara Tentang Hizmi Tidak Berbicara Tentang Product Tetapi Bagaimana Keinginan Kita Menjadi Lebih Sehat Kembali Saya Kesehatan Itu Yang Paling Penting Kalau Kondisi Kita Sehat Apapun Yang Bisa Pekerjaan Kita Mencari Menjalankan Bisnis Mencari Pekerjaan Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Lakukan Nah Saat Ini Tadi Kita Sudah Berbicara Tentang Obat Tentang Upaya Upaya Apa Namanya Upaya Kita Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Kita Sekarang Ini Kita Diperkenalkan Dengan Satu Makanan Kesehatan Yang Superfood Yang Sekiranya Bisa Menjadi Pertimbangan Buat Bapak Ibu Kenapa Kita Sebut Sebagai Superfood Karena Yang Saya Katakan Bahwa SOP Subarasi Dan Ursofusi Itu Sebaiknya Memang Dikonsumsi Pada Saat Kita Dalam Kondisi Sudah Terkenal Satu Penyakit Yang Dalam Hal Ini Adalah Baik Itu Apakah Hanya Baru Tingkat Kadar Dari Asam Lemak Yang Tinggi Ataukah Sudah Mengarah Pada Penyakit Dampak Dari Yang Lain Akibat Dari Asam Lemak Itu Yang Yang Saya Sarankan Konsumsi Keduanya Konsumsi Keduanya Baik Kesubarasi Maupun Kesukusi Karena Ini Adalah Kombinasi Yang Tepat Untuk Menjaga Kesehatan Pemuluh Darah Kita Saya Tidak Mengatakan Bahwa Produk Yang Lain Tidak Bermanfaat Tapi Ini Yang Kita Ketahui Ini Yang Kita Pelajari Ini Yang Kita Dapatkan Dari Seminar Medis Dari Sharing Para Dokter Bahwa Produk Ini Dihasilkan Dari Satu Proses Riset Dari Peneliti Kelas Dunia Dari Sebuah Produsen IFC Di Jepang Tentunya Tidak Perlu Kita Sanksikan Karena Kedua Produk Ini Masing-masing Sudah Memiliki Paten Fungsi Jadi Bukan Hanya Paten Nama Namanya S.O.P. Subarasi Dan Fungsi Tapi Adalah Paten Fungsi Artinya Siapapun Yang Mengkonsumsi Produk Ini Itu Akan Mendapatkan Manfaat Sesuai Dengan Paten Masalah Waktu Saja Masalah Waktu Saja Nah Bapak Ibu S.O.P. Subarasi Dengan Sekian Banyak Ingredien Banyak Temuan Ingredien Yang Dicampurkan Oleh Dalam Satu Kemasan S.O.P. Subarasi Ini Memiliki Satu Kasiat Yang Sangat Baik Sekali Ya Ada Komponen Kita Sebut Sebagai Fruit Flow Peptida Ya Ini Satu Peptida Yang Diklaim Memiliki Paten Untuk Anti Platlet Nah Tadi Dalam Pembahasan Yang Sebelumnya Kita Ketahui Bahwa Anti Platlet Platlet Itu Bisa Berkumpul Akibat Dari Peradangan Dari Pemuluh Darah Akibat Dari Melambatnya Tertimbunnya Melekatnya Asam Masam Lemak Dalam Pemuluh Darah Ini Yang Coba Kita Segah Melalui Konsumsi Dari Subarasi Jadi Dengan Tambahan Ada Sarden Ptf Di mana Memang Memiliki Hipertensi Sangat Bagus Sekali Untuk Menurunkan Tekanan Darah Apalagi Dari Sesi Awal Subarasi Ini Adalah Upgrade Dari SOP 100 Komponen Yang Terbanyaknya Dari Salmon Ovarice Ini Yang Diklaim Memiliki Paten Untuk Sel Regenerative Efect Jadi Memperbaharui Menggantikan Sel-sel Yang rusak Dan Yang mati Jadi Kalau Misalnya Terjadi Kerusakan Pada Pemuluh Darah Kerusakan Pada Episial Pemuluh Darah Akibat Dari Satu Proses Tingginya Lemak Darah Maka Perlu Diperbaiki Perlu Diregenerasi Lagi Dan Itulah Yang Diberikan Untuk Yang Kita Dapatkan Bila Mana Kita Mengkonsumsi Subarasi Ini Sekali Lagi Produk SOP 100 Satu Dari SOP Subarasi Ini Dengan Tambahan Paten Baru Di Hipertensi Dan Pertengahan Pembalan Darah Yang Itu Akan Bisa Membantu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia Yang pada Umumnya Memang Mereka Penyakit Penyakit Degeneratif Yang Kedua Adalah Orsekusi Orsekusi Siapa Kita Ketahui Ada Sembilan Bahan Aktif Ada Salmon DNA Ada Takorokobo Glutation Dengan Kombinasi Seperti Ini Takorokobo Pocoidarn Jadi Di samping Dia memiliki Kemampuan Sebagai Antikanker Takorokobo Pocoidarn Ini Juga Memiliki Mampat Untuk Mencatat Tingkat Keenceran Darah Bapak Ibu Jadi Seperti Tadi Dalam Penjelasan Saya Bahwa Asam Lemak Mengakibatkan Pengentalan Darah Kemampuan Dari Orsekusi Yang Di dalam Ada Takorokobo Pocoidarn Itu Memiliki Manfaat Untuk Menjaga Tingkat Dari Keenceran Darah Disamping Itu Juga Ada Glutation Yang Sebagai Rajanya Antioxidan Rajanya Antioxidan Jadi Dengan Adanya Di Orsekusi Juga Ada Glutation Di Subarasi Juga Ada Glutation Tentu Antioxidan Yang Kita Konsumsi Itu Sudah Double Artinya Manfaat Sebagai Antioxidan Dalam hal Ini Mencegah Terjadi Kerusakan Kerusakan Pada Sel-sel Akibat Dari Satu Proses Peradangan Itu Akan Kita Minimalkan Sehingga Sel-sel Akan Kembali Sesuai Dengan Fungsinya Dan Tidak Cepat Rusak Kalau Sudah Tidak Rusak Fungsi Dari Sel Tersebut Akan Menjadi Baik Sekali Kalau Kita Perhatikan Dari Penggabungan Baik SOP Subaraci Maupun Apa Namanya Ursekusi Itu Memang Satu Kombinasi Yang Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Buat Penderita-penderita Yang Saat Ini Sedang Menderita Peneket-peneket Yang Kronis Jadi Kadang Memang Kita Memberikan Satu Alternatif Tetapi Kalau Boleh Saya Katakan Kalau Memang Mampu Untuk Mengkonsumsinya Yang Saya Sarankan Adalah Kombinasikan SOP Subaraci Dan Kursus Kursi Ini Satu Testimoni Saja Bapak Ibu Orang Yang Sudah Sekian Lama Menderita Satu Kolesterol Yang Tinggi HDL Dan LDL Yang Sedemikian Ini Ini adalah Upaya Yang Sudah Dia Lakukan Bagaimana Caranya Untuk Menurunkan Yang Mungkin Pemeriksaan Yang Ini Kelihatan Masih High Atukah HDL Masih Low Tapi Inilah Upaya Artinya Pada Sekian Kali Waktu Pemeriksaan Ini Sebelumnya Memang Kolesterol Sangat Tinggi Sekali Tapi Dengan Dia Lakukan Olahraga Konsumsi Makan Makanan Yang Mulai Sehat Dia Perbaiki Dia Dengan Pola Hidup Yang Sehat Kemudian Ada Dia Kenal Sekarang Dengan Subarasi Misalnya Dan Utukusi Dia Konsumsi Secara Teratur Dan Dilakukan Pemeriksaan Dalam Sekian Lama Inilah Yang Dia Hasilkan Memang Masih Tetap Tinggi Tetapi Kalau Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Yang Sebelumnya Itu Sangat Tau Sekali Menurun Inilah Faktanya Bahwa Tidak Hanya Memang Subarasi Dan Utukusi Yang Mempengaruhi Ini Tetapi Ada Satu Kombinasi Yang Yang Lain Yang Bisa Dapat Membuat Kondisi Menjadi Lebih Baik Lagi Kondisi Saya Pun Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Bisa Melihat Perkembangan Yang Terjadi Pada Diri Saya Dari Bulan Juni 2019 Saya Banyak Dengan September 2019 Sampai Saat Ini Saya Masih Mengonsumsi Produk Itu Tentu Kalau Melihat Secara Ternyataan Memang Akan Berbeda Yang Kita Dapatkan Seperti Yang Saya Rasakan Secara Pribadi Dengan Aktifitas Saya Kembali Kepola Hidup Yang Sehat Olahraga Yang Teratur Saya Katakan Mulai Mengendalikan Stres Dan sebagainya Tentu Dengan Konsumsi Subarasi Konsumsi Ursubusi Ini Adalah Satu Hasil Yang Tidak Bisa Terbantahkan Tentu Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Yang Kita Idam Bapak Ibu Meninginkan Satu Kondisi Yang Lebih Baik Seperti Yang Saya Alami Saat Ini Demikian Mungkin Yang Dapat Saya Sharingkan Pada Sore Hari Ini Kita Kembalikan Ke Pak Angga Kita Mulai Dengan Diskusi Silahkan Pak Angga Oke Kita Mulai Tanya Jawab Ya Bu Teman-teman Yang Mungkin Mau Tanya-tanya Udah Banyak Boleh Langsung Ditulis Di Kolom Chat Dok Mau Tanya Kalau Misalkan Kita Ada Gangguan Pankreas Mungkin Apakah Dengan Mungkin Regenerasi Sel Dan Segala Hal Yang Bisa Dilakukan Sama Produk Kita Apakah Pankreas Bisa Pulih Total Atau Memang Seperti Kata Dokter Nggak Bisa Sekarang Kita Lihat Pankreas Kenapa Tentu Kalau Dia Kerusakannya Juga Total Pasti Kita Tidak Bisa Berharap Akan Sembuh Total Seperti Itu Tapi Ini Pengobatan Yang Bisa Kita Lakukan Terapi Yang Bisa Kita Lakukan Karena Salah Satu Manfaatnya Paten Sel Regeneration Effect Tentu Yang Namanya Sel Yang Jumlahnya Jutaan Miliaran Begitu Tidak Bisa Wujudkan Perbaikannya Dengan Cangka Waktu Yang Cepat Begitu Tapi Paling Tidak Begini Bapak Ibu Kita Mungkin Tidak Bisa Mengharapkan Pankreasnya Mungkin Akan Membaik Tetapi Ada Organ-organ Yang Lain Yang Dampak Dari Diabetes Itu Yang Bisa Kita Harapkan Mengalami Perbaikan Itu Dulu Yang Kita Inginkan Kalau Kita Berbicara Masalah Sel Perbaikan Sel Tentu Ini Akan Luas Sekali Kita Punya Jangkauan Pembicaraan Tetapi Kalau Kita Berbicaraan Hanya Dengan Pankreas Saja Tentu Bahwa Bukan Hanya Pankreas Saja Yang Terdiri Sel Sel Yang Dimasukkan Disini Adalah Regenerasi Sel Sel Itu Buat Keseluruhan Tubuh Kita Karena Tubuh Kita Persusun Dari Sel Jadi Sekarang Apakah Pankreasnya Sel-sel Yang Membutuh Pankreas Tersebut Akan Memberikan Message Yang Lebih Banyak Kepada Stem Sel Kita Sehingga Mereka Akan Lebih Banyak Memperbaiki Dan Memperbaiki Sel Yang Mati Yang Ada Dalam Pankreas Kita Harapkan Memang Seperti Itu Tetapi Memang Membutuhkan Waktu Tapi Saya Katakan Tidak Ada Salahnya Kita Melakukan Upaya Untuk Konsumsi Secara Rutin Produk Produk Dari Subarasi Maupun Dari Oksikus Ini Penteri Pankreas Yang Mengalami Kerusakan Semoga Menjawab Ini Dari Pak Luhut Pangrib Terus Ada Yang Mau Tanya Lagi Kalau Paru Parunya Masih Sama Ini Dok Mau Tanya Kalau Paru Parunya Warnanya Masih Putih Karena Banyak Kenal Flek Akibat Covid Apakah Bisa Pulih Seperti Sedia Kala Benar Normal Sebelum Kita Kena Covid Nah Terus Dia Juga Mau Nanya Baiknya Konsumsi Yang Apa Kalau Untuk Kasus Ini Ya Kalau Masih Putih Warnanya Berarti Masih Terjadi Proses Infeksi Peradangan Pada Paru Paru Kalau Terjadi Peradangan Oleh Karena Bakteri Biasanya Tetap Obat Antibakteri Antibiotika Antivirus Biasanya Diberikan Kalau Covid Yang Saat Ini Kombinasi Dari Terapi Antibiotika Antivirus Dengan Suplemen Yang Kita Kenal Sekarang Ini Berkait Dengan Subarasi Maupun Subarasi Itu Saya Kira Pasti Akan Membuat Kondisi Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Ya Ya Saya Kira Saran Saya Kalau Kita Ingin Mengonsumsi Produknya Ini Saya Sarankan Kedua-duanya Ya Yang Pertama Adalah Subarasi Karena Di Ada Kemampuan Untuk Memperbaiki Sel Menggantikan Sel Yang Mati Akibat Dari Peradangan Tersebut Memperlancar Aliran Darahnya Di Sana Dari Sisi Usuk-usinya Adalah Sebagai Penguatan Imunitas Di Tanah Sebagai Arti Virus Juga Saya Kira Itu Sangat Membantu Sekali Apalagi Dengan Ingredien Ingredien Yang Lain Ya Probiotik Yang Di Memang Diakini Untuk Membantu Meningkatkan Imunitas Kita Oke Oke Next Ini Ada yang Mau Tanya Apa Pengaruh Konsumsi Subarasi Terhadap Triglaserida Triglaserida Pada Penderita Hipertensi Apakah Mungkin Baik Juga Dengan Konsumsi Campur Usukusi Karena Kalau Nggak Salah Saya Lupa Dulu Saya Bikin Resverantrol Itu Baik Untuk Lemak Di Pembulu Darah Juga Untuk Memperlancar Jadi Kira Kira Kalau Dari Saran Dokter Baiknya Gimana Konsumsi Apa Untuk Triglaserida Pada Penderita Hipertensi Ya Seperti Yang Di Slide Saya Yang Saya Sabatkan Minum Keduanya Subarasi Dan Usukusi Karena Masing-masing Dalam Ingredien Produk Tersebut Memiliki Kemampuan Yang Ada Yang Sama Walaupun Dalam Penjelasannya Dijelaskan Berbeda-beda Kemampuannya Tapi Kalau Kita Simak Bersama-sama Kayak Tadi Ada L Glutation Ada Pada Semuanya Resveratrol Sangat Bagus Kali Fukuidan Tuga Memang Mengencerkan Darah Jadi Banyak Sekali Kombinasi Tersebut Yang Kita Bisa Dapatkan Jadi Pertanyaan Kalau Seandainya Begini Saya memiliki Kemampuan Hanya Beli Satu Kira-kira Yang mana Antara Subarasi Dekat Dekat Usu Pusi Nah Kalau Saya Kalau Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Yang Saya Sarankan Adalah Subarasinya Nah Tapi Dari Pertanyaan Apakah Bisa Digabung Kedua-duanya Jawabannya Itu yang Saya Harapkan Digabung Kedua-duanya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Oke Ini Juga Tadi Sudah Ditanya Subarasi Jantung Dan Subarasi Pneumoni Itu yang Tadi Flek Di paru-paru Sama Kayak Pneumonia Atau Beda Ya Sama Sama Ya Silahnya Silahnya Pneumonia Oke Pneumonia Oke Berarti Sudah terjawab Dari Bapak Ini Juga Dok Apakah Jika Tingkat Triglycerida Tinggi Bisa Memberikan Efek Buruk Ke liver Dan Mungkin Bisa Membentuk Batu Pada Amperdu Nyambung Nggak Kira-kira Nyambung 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 Ya Nyambung Ya Seperti Tadi Yang Saya Katakan Apa Namanya Semuanya Berakarnya Pada Darah Jadi Kalau Darah Yang Yang Beredar Di dalam Pemburu Darah Itu Tidak Bagus Baik Dari sisi Jumlah Tidak Bagus Tentu Hasil Yang Diharapkan Pastikan Tidak Bagus Makanya Ke Hati Bisa Membentuk Terjadi Suatu Peradangan Di Hati Bisa Terjadi Perlemakan Hati Namanya Seperti Itu Kalau Kepembedukan Apa Namanya Empedu Membentukan Memang Dihasirkan Dari Hati Juga Proses Metabolisme Di Hati Juga Kalau Terlalu Tinggi Terciptanya Batu Empedul Juga Tentu Tidak Semudah Yang Kita Ngomongin Tidak Selalu Yang Punya TG Tinggi Pasti Terbentuk Batu Empedul Tidak Juga Pasti Terbentuk Terbitanya Sampai Terbentuk Batu Empedul Oke Ini Juga Ada Pertanyaan Mungkin Ini Untuk Logika Dasar Ini Juga Karena Saya Pertama Kali Saya Kerja Di AFC Juga Saya Berpikiran Kayak Begini Dok Berkenaan Dengan Terjadinya Penyebatan Pada Pembuluh Darah Secara Umum SOP Ini Kan Ada Paten Memperlancar Peredaran Darah Bener Enggak Kalau Misalkan Saya Mikir Karena Memperlancar Peredaran Darah Jadi Ditembus Sumbatannya Atau Enggak Mungkin Dokter Bisa Jelasin Enggak Fungsinya Dari Mana Dengan Konsumsi Subarasi Bisa Pemburu Darah Jadi Lancar Menjaga Pemunyumbatannya Juga Yang 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 Pertama Adalah Gini Kalau Kita Lihat Dari Paten Sel Regeneration Effect Memperbaiki Sel Yang Mati Dan Yang Rusak Kalau Dalam TG Yang Tinggi Kolesterol Yang Tinggi Di Dalam Pemburu Darah Artinya Tinggi Di Dalam Darah Itu Memiliki Potensi Terjadi Proses Peradangan Proses Peradangan Di Dalam Epitel Di Dalam Lumen Dalam Bagian Dalam Dari Pemburu Darah Tersebut Kalau Terjadi Proses Peradangan Tentu Ada Sel Sel Yang Mati Dan Disinilah Fungsinya Dia Kalau Terjadi Satu Rigit Gimana Saya Bilang Kalau Permukaannya Halus Kalau Permukaan Dari Pemburu Darahnya Halus Tentu Aliran Darahnya Pasti Akan Lancat Kalau Permukaan Dalamnya Dari Pemburu Darah Tersebut Banyak Yang Luka Luka Banyak Yang Terjadi Satu Proses Peradangan Aliran Darahnya Pembukaan Pemburu Darah Yang Halus Yang Pertama Yang Kedua Melancarkan Aliran Darah Maksudnya Adalah Gini Kan Di Dalam Subaras Ada Anti Flatlet Anti Flatlet Mencegah Untuk Terjadi Penumpukan Plak Lagi Yang Lebih Berat Lagi Kemudian Akibatnya Adalah Aliran Darah Semakin Lebih Bagus Lagi Seiring Dengan Lancarnya Aliran Darah Akibat Dari Regen Tadi Mengakibatkan Plak Plak Yang Muncul Tersebut Lama Lama Dia Akan Tertikis Sehingga Plak Menjadi Hilang Dia Dilebut Lagi Menjadi Komponen Darah Itu Ilustrasinya Seperti Itu Jadi Terjadi Hipertensi Misalnya Hipertensinya Diperbaiki Diturunkan Tensinya Tadi Saya Jelaskan Bahwa Hipertensi Salah Satunya Kekakuan Dari Pembulu Darah Kalau Proses Kekakuan Dihilangkan Sedikit Aliran Pembulu Darahnya Menjadi Lebih Cerniable Menjadi Lebih Elastis Tekanan Darahnya Menjadi Lebih Turun Akibatnya Aliran Darah Menjadi Lebih Lancar Menjelimet Sedikit Istilah Istilahnya Kalau kita Berbicara Tapi Asik Juga Kalau Bapak Ibu Sampai Bisa Menikmati Penjelasan Jadi Pokoknya Intinya Yang tadi Saya Bilang Artinya Mungkin Logika Orang Awam Itu Berarti Sekalah Maksudnya Bukan Dengan Memperlancar Peredaran Darah Terus Jadi Peredaran Darah Jadi Terus Terjun Terus Penyumbatannya Nenembus Gitu Enggak Gitu Kan Dok Enggak Bukan Bukan Begitu Oke Kalau Olahraga Yang tepat Untuk Orang 40 Tahun Ke Atas Gak Ada Batasan Yang Gimana Kalau 40 Tahun Ke Atas Untuk Olahraga Sesuaikan Dengan Kondisi Tubuh Kita Misalnya Gini Pak Mungkin Dia Umur 20 Tahun Kita Kalau Bermain Cepak Bola 90 Menit Mungkin Tidak Ada Artinya Tapi Kalau Kita Umur 40 Tahun Bermain Cepak Bola 60 Menit Mungkin Sudah Ngos-gosan Jadi Kita Jangan Memaksakan Diri Untuk Bermain Cepak Bola Mungkin Kita Cari Alternatif Olahraga Yang Lain Sesuai Dengan Kemampuan Dari Kita Tadi Dirumus Itu Sangat Bagus Sekali Yang Kita Pak Jadi 220 Dikurangi 40 Misalnya Jadi Kan 180 60 Persennya Antara 120 Sekarang Pilih Olahraga Yang Kira-kira Bisa Mempertahankan Denyuk Jantung Kita Di Denyuk Jantung 120 Kali Per Menit Secara Rutin Kalau Main Cepak Bola Itu Kan Ada Jedanya Di Saat Kita Berlari Mungkin Jantungnya Lebih Dari 120 Tapi Di Saat Kita Berisirahat Itu Akan Berkurang Lagi Di Bawah Dari 100 Misalnya Ini Tidak Konsisten Yang Kita Harapkan Konsisten Yang Di Angkat 120 Serama 50 Menit Tadi Kalau Kita Olahraganya 3 Kali Dalam Seminggu Kalau Setiap Hari Kita Bisa Olahraga Misalnya 7 hari Setiap Hari Kita Olahraga 150 Dibagi 7 Kan Hanya 20 Menit Saja Kita Bisa Olahraga Dengan Kondisi Seperti Itu Yang Kita Bisa Pakai Patokan Konsisten Teratur Itu Yang Paling Penting Jadi Tidak Ada Kategori Yang Tepat Tidak Ada Yang Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilakukan Gitu Juga Jadi Kesimpulannya Untuk Yang Pak Buk Atas Disesuai Misalkan Contoh Saya Saya Umur 55 Tahun Saya Umur 60 Tahun Tapi Saya Emang Kebiasaan Fitness Gitu Nge Gym Yang Cardio Kemudian Kemudian Dari Muda Terus Saya Emang Tidak Ada Gangguan Yang Bisa Mengganggu Aktivitas Saya Yang Itu Berarti Gak Ada Halangan Juga Buat Saya Melakukan Itu Sampai Nanti Mungkin Saya Umur 50 Atau 60 Gitu Tapi Kalau Misalnya Sekarang Kita Bilang Kaki Saya Engselnya Udah Pernah Ada Gangguan Entah Karena Apa Jaman Dulu Terus Gak Usah Kita Ngomongin Umur 40 Umur 30 Kalau Engsel Dengkul Udah Keganggu Udah Kata Dokter Itu Gak Bisa Olahraga Yang Lari Lari Gitu Terus Saya Maksain Tretmil Ya Hancur Juga Maksudnya Sesuaikan Dengan Kondisi Tubuh Kita Masing Masing Aja Bagi Yang Baru Ingin Ini Kan Begini Ini Baru Kita Selesai Zoom Baru Saya Ingin Bergaya Hidup Sehat Salah Satunya Melaksanakan Olahraga Yang Tadinya Tidak Pernah Olahraga Sekarang Kita Bawa Olahraga Kita Harus Pilih Olahraga Yang Mana Yang Paling Sesuai Buat Bapak Ibu Nah Itulah Yang Saya Katakan Yang Paling Bagus Dari Olahraga Yang Kita Jalan Ini Aerobik Jogging Aerobik Itu Konsisten Itu Bisa Menjaga Ritme Bisa Menjaga Dengan Jantung Kalau Misalnya Ingin Memulainya Tapi Saya Sarankan Jangan Memilih Yang Kardio Olahraga Kardio Karena Kalau Yang Pemula Langsung Ke Kardio Itu Ada Keterkejutan Nanti Dari Jantung Dari Pemburuh Darah Kita Mengharapkan Itu Oke Kayak saya Makanya Kalau bahas Kayak gini Saya Jadi Ingat Kemarin Saya Ada Baca Artikel Dan Nonton Youtube Saya Ada Lihat Teman-teman Pasti Tau Maksudnya Orang Yang Memang Sudah Citra Di Indonesia Yang Badannya Keker Gede Dikit Oh Badannya Gede Mau Kaya Adera Apa Yang Kaya Aderanya Ngomong Dia Udah Umur 50-an Kalau Nggak Salah 52 Tahun 52 Tahun Bener Ya Dia Di Bali Juga Sekarang Rata-rata Jadi Dia Cerita Saya Udah Umur Segini Tapi Saya Bener-bener Olahraga Maksudnya Olahraganya Itu Kayak Nge-gym Atau Apa Banyak Orang Bilang Itu Kayak Nge-gym Itu Hanya Untuk Membesarkan Otot Dan Nggak Ngaruh Kekesehatan Sama Sekali Tapi Dia Bilang Saya Nge-gym Umur Sekarang Saya Teman-teman Saya Semua Ada Yang Kena Diabet Ada Yang Gangguan Jantung Dan Saya Nggak Ada Padahal Saya Nge-gym Setiap Hari Emang Dari Saya Muda Cuma Emang Nge-gym Mungkin Cuma Sejam Setengah Jem Asal Adanya Tapi Ternyata Itu Ngaruh Maksudnya Dengan Kita Olahraga Otot Berkembang Terus Apa Saya Lupa Dia Menarik Jadi Dari Sambungannya Otot Berkembang Tiba-tiba Di pembuluh Darah Jantung Saya Juga Bingung Ya Itu Dalam Segitiga Saya Ambil Aderai Memang Yang Di Stretch Harusnya Otot Otot Langka Jadi Otot Otot Yang Melekat Pada Tulang Itu Yang Harusnya Di Stretching Setiap Hari Secara Rutin Kalau Cardio Itu Bukan Otot Langka Yang Di Stretch Itu Otot Tertentu Yang Di Stretch Itu Makanya Kalau Kita Stretch Otot Langka Maka Tulang Tulang Itu Pasti Akan Kuat Kalau Otot Tulang Kita Kuat Tentu Aktivitas Apapun Pasti Akan Enak Tidak Terasa Sakit Jadi Olahraga Apapun Kita Menjadi Enjoy Kalau Itu Teratur Kita Sesuai Olahraganya Dengan Yang Sebagai Acuannya Harapan Kita Kalau Kita Menurunkan Lemak Darah Yang Ada Dalam Tubuh Kita Itu Pasti Tercapai Begitu Pula Sebaliknya Bonus Lagi Teman-teman Kalau Yang Belum Olahraga Kalau Nge-gym Bonus Lagi Kapan Lagi Kita Udah Umur 40 Umur 50 Tapi Badan Masih Bagus Boleh Kalau Ntar Kita Ke Tempat Dokter Buana Banyak Pantai Kan Ya Gak Malu Juga Kan Maksudnya Udah Berumur Tapi Badan Masih Fit Kan Itu Satu Nilai Plus Yang Jarang Orang Punya Juga Maksudnya Itu Kan Bisa Jadi Oke Kalau Kanker Jelas Kankernya Kita Harus Tahu Dulu Kanker Apa Dan Dua-duanya Bagus Kanker Maksudnya Kita Bukan Overclaim Dengan Konsumsi Produk Kita Terus Kankernya Hilang Gak Begitu Cuman Kalau Untuk Cancer Apalagi Cancer Penderitanya Sudah Lama Yang Pastikan Penderita Tersebut Mengalami Gangguan Nutrisi Kalau Sudah Gangguan Nutrisi Cancer Tambah Berat Tentu Kalau Ingin Konsumsi Produknya AFC Tentu Kedua-duanya Yang Kita Tarankan Kalau Untuk Wasir Dan Katarat Kalau Untuk Wasir Kayaknya Tetap Harus Dioperasi Wasir Wasir Ada Grade-Greed Kalau Grade 1 Mungkin Tidak Harus Operasi Tapi Kalau Grade-Greed 4 Sudah Di Operasi Sebaiknya Tapi Kadang Kadang Banyak Ingin Memilih Kalau Saya Tidak Mau Operasi Ada Tidak Produk Yang Bagus Sekali Jadi Kadang Saya sering Ditanya Sama Teman Saya Tidak Wasir Ada Tidak Obat Yang Paten Sekali Untuk Menghilangkan Wasir Saya Kalau Saya Mengatakan Kalau Wasir Kalau Sudah Terjadi Begini Sebenarnya Harus Dioperasi Saya Tidak Mau Operasi Ditawarin Produknya Subarasi Udah Minum Subarasi Coba Tapi Ada Juga Yang Membaik Kondisinya Tapi Saat Ini Mereka Tidak Ada Operasi Artinya Apa Patennya Itu Muncul Dan Dapat Pemapasien Jadi Dia Memperbaiki Aliran Darah Karena Memang Wasir Itu Pelebaran Pembunuh Darah Vena Akibat Dari Penekanan 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 Yang Terlalu Tinggi Di Darah Dubur Tapi Dengan Kita Mengkonsumsi Subarasi Ternyata Paten Yang Dimiliki Sama Subarasi Memang Didapatkan Sama Pasien Memang Kondisinya Membaik Buat Dia Memang Tidak Akan Menghilangkan Wasirnya Saya Kira Memang Tidak Membilangkan Wasirnya Tapi Dia Memperbaiki Kondisi Yang tadinya Dia Rasakan Sakit Misalnya Saat Mengedan Saat Buang air Besar Misalnya Dia Tidak Berdarah Lagi Itu Perbaikan Buat Dia Tidak Perlu Lagi Dioperasi Kalau Yang Tadi Apa Tadi Pak Engga Untuk Katarak Kalau Katarak Memang Sudah Sudah Apalagi Katarok Sudah Sudah Mateng Kalau Sudah Mateng Memang Dan Selesai Operasi Ya Mungkin Kita Bisa Saratkan Produk Dari Subarati Itu Sendiri Tapi Kalau Di Awal Misalnya Katarak Mulai Muncul Dan Diketahui Secara Tidak Sengaja Oleh Dokter Matan Misalnya Mulai Kita Konsumsi Berarti Masih Ada Sel-sel Mata Lensa Di Mata Yang Masih Membaik Atau Memang Ada Perbaikan Perbaikan Tidak Usah Melakukan Operasi Jadi Yang Paling Mengetahui Adalah Pasien Sendiri Kalau Mau Coba Cobalah Subarati Kalau Kondisi Kondisi Yang Masih Baru Awal Oke Next Dok Kalau Untuk Jantung Lemah Usia 60 Tahun Sudah Hampir Satu Bulan Kedua Kaki Itu Bengkak Ini Jantung Lemah Juga Dediagnosa Dari Dokter Kira-kira Masih Bisa Dibantu Sama Produk Kita Jantung Lemah Biasanya Itu Karena Sudah Mulai Ada Hipertensi Di Sana Tentu Tidak Tidak Berdiri Sendiri Penyakit Yang Seperti Begini Itu Multifaktorial Kalau Saran Saya Kalau Mau Konsumsinya Minum Kedua-duanya Minum Kedua-duanya Kenapa Saya Sarankan Kedua-duanya Di Sana Ada Ada Manfaat Yang Ingredient Ingredient Yang Terjadi Apalagi Pasien Umurnya 60 Tahun Jadi Usia Sudah Lanjut Asupan Nutrisi Sudah Mungkin Akan Berkurang Dan sebagainya Tentu Organ-organ Yang Lain Juga Akan Mengalami Kerusakan Kerusakan Kelemahan Kelemahan Fungsi Jadi Makanya Kalau Yang Kondisi Seperti Ini Kombinasi Antara Subarasi Dengan Institusi Itu Baik Sekali Membantu Oke Nah Ini Juga Bagus Ada Pertanyaannya Dok Kalau Kita Sudah Minum Obat Darah Tinggi Maksudnya Mungkin Lagi Minum Obat Darah Tinggi Terus Kita Sekarang Sudah Mulai Konsumsi Suba Dan Utsu Kira-kira Indikasinya Apa Supaya Kita Bisa Mulai Ngomong Ke dokter Maksudnya Dokter Yang Menangani Untuk Mengurangi Dosis Dari Obat-obatan Yang Saya Minum Selama Ini Untuk Obat Darah Tinggi Indikasinya Adalah Penurunan Tekanan Darah Kalau Tekanan Darah Sudah Mulai Menurun Sudah Mulai Menurun Obat Obat Itu Yang Akan Diturunkan Obat Obat Anti Hipertensinya Pasti Diturunkan Diturunkan Dikurangi Jumlahnya Ataukah Diturunkan Dosisnya Ataukah Diturunkan Aturan Pakainya Yang Kedua Kondisi Kondisi Umum Dari Pasien Itu Kondisi Umum Itu Mulai Dari Performance Dari Dari Orang Tersebut Misalnya Yang Tadinya Bengkak Misalnya Pada Daerah Kaki Sudah Mulai Mengempis Misalnya Atau Bengkak Pada Daerah Perut Misalnya Sudah Mulai Menurun Akibat Dari Kairan Yang Sudah Dikeluarkan Seperti Itu Jadi Ada Indikator Yang Bisa Dipakai Yang Sering Jadi Pertanyaan Begini Dok Kalau Tekanan Darah Saya Sudah Mulai Normal Kemudian Saya Tidak Lagi Konsumsi Obat Hipertensi Terus Ada Kalau Saya Terus Konsumsi Subarasi Apakah Tekanan Darah Saya Terjadi Lebih Rendah Kan Itu Sering Kali Ditanyakan Nah Nutrisi Ini Bukan Untuk Menurunkan Tekanan Darah Sampai Serendah Rendahnya Bukan Inilah Keistimewaan Dari Produk Nutrisi Karena Makanan Kesehatan Bapak Ya Produk Kita Bukan Obat Jadi Itu Yang Perlu Diketahui Bersama Sama Produk Kita Bukan Obat Tapi Ini Makanan Kesehatan Tapi Kalau Makanan Kesehatan Artinya Memang Nutrisi Itulah Yang Dibutuhkan Oleh Subuh Kita Untuk Berjalan Secara Normal Jadi Kalau Sudah Kalau Sudah Tekanan Darah Sudah Normal Yang Terus Dipertahankan Bukan Menjadi Lebih Tidak Normal Lagi Ini Yang Mungkin Perlu Pemahaman Bersama Sama Oke Oke Dok Apakah Sudah Minum S Inhibitor Kita Minum Subarasi Bisa Efek Nanti Oh Mungkin Kalau Misalkan Gini Dok Saya Konsumsi Subarasi Terus Saya Ada Konsumsi Untuk S Inhibitor Apakah Nanti Efek Hipertensinya Bisa Numpuk Jadi Maksudnya Jadi Semakin Semakin Stabil Atau Nggak Tentu Yang Dimaksudkan Itu Kan Apa Ya Es Inhibitor Kan Sebagai Obat Untuk Menurunkan Tekanan Darah Tentu Target Organnya Ada Nah Subarasi Kita Sama Obsekusi Juga Punya Kemampuan Untuk Itu Tentu Dengan Kombinasi Begini Kan Itu Ada Prosesnya Untuk Menurunkan Menstabilkan Tekanan Darah Yang Kita Bersama Sama Secara Secara Kombinasi Obat Tersebut Nah Kalau Misalnya Dalam Pemeriksaan Kontrol Ke Dokter Diketahui Bahwa Tekanan Darahnya Sudah Mulai Ada Tendensi Untuk Mengalami Penurunan Dan Mengarah Ke Arah Normal Tentu Sinteditor Pasti Akan Dicoba Untuk Mulai Dikurangi Dosisnya Perlahan Perlahan Sambil Dievaluasi Dalam Beberapa Minggu Beberapa Bulan Kalau Dengan Kondisi Kontrol Kesekian Kalinya Diketahui Bahwa Tekanan Darahnya Sudah Mengalai Mulai Normal Tentu Dokter Mencoba Untuk Menurunkan Sinteditor Tinggal Kalau Sudah Tinggal Tidak Mengkonsumsi Obat-obatan Dan Kita Yakini Bahwa Subarati Tengah Konsumsi Yang kita Konsumsi Mampu Dan Mempertahankan Kondisi Kita Menjadi Lebih Baik Itu Yang Kita Harap Oke Oke Nah Ini Juga Ada Yang Keren Lagi Menurut Saya Dok Kira-kira Tadi kan Dokter Ada kasih Foto Pertumbuhan Rambut Apakah Subarasi Juga Bisa Membantu Untuk Nyalangin Uban Jadi Warna Rambut Jadi Alami Dia Menghitam Kembali Sendiri Enggak Artinya Gini Kenapa Rambut Saya Menjadi Lebih Kelihatan Lebih Hitam Karena Rambut Yang Baru Yang Muncul Itu Memang Lebih Banyak Dan Tubuhnya Warnanya Hitam Bukan Putih Nah Itulah Sejak Saya Konsumsi Itu Pertumbuhan Rambut Hitam Lebih Baik Lebih Banyak Yang Muncul Sedangkan Sebelum Saya Konsumsi Itu Yang Terjadi Rambut Saya Jadinya Rontok Disampil Rontok Tidak Ada Pertumbuhan Rambut Yang Baru Nah Itu Mengibatkan Jadinya Kan Kelihatan Kepala Di Bagian Belakang Ya Itu Tambah Lama Tambah Seperti Ada Lingkaran Yang Tanpa Rambut Nah Itu Yang Terjadi Artinya Subarasi Itu Memang Menumbuhkan Pertumbuhan Sel-sel Rambut Sehingga Rambut Yang Tadinya Tidak Ada Kulit Kepala Yang Tadinya Tidak Ada Rambut Itu Rambut 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 Muda Itu Tumbuh Kembali Kemudian Rambut Yang Tua Lebih Kuat Akarnya Tidak Banyak Yang Cepat Gugur Buktinya Pada saat Saya Meminum Konsumsi Itu Itu Kalau Saya Cabut Akar Rambut Rambut Saya Tarik Itu Sakit Kalau Dulu Tidak Sakit Jadi Kalau Saya Cabut Begitu Kelihatan Di Pegangan Tangan Saya Ada Sekian Rambut Yang Tercabut Kalau Sekarang Dicabut Sampai Marah Karena Kesakitan Itu Perbedaannya Ini Testimoni Bapak Ibu Gak Pernah Jarang Gak Pernah Ada Speaker Memberikan Testimoni Apalagi Kita Tahu Speaker Dari Kalangan Ahli Kesehatan Yang Biasanya Ngomongin Itu Ilmiah Apa Semua Tapi Ini Sekalian Jadi Kalau Dokter Kasih Testimoni Berarti Artinya Sudah Meningkatkan 1 juta Persen Kepercayaan Masyarakat Mungkin Testimoni Masalah Rambut Sudah Banyak Tapi Yang Saya Alami Sendiri Bukan Hanya Rambut Sebenarnya Masalah Masalah Kulit Masalah Kulit Itu Sangat Jelas Saya Rasakan Kecerahannya Kekenyalannya Mungkin Kalau Saya Sandingkan Dengan Teman Yang Berumur 50 Tahun Saya Menyatakan Saya Lebih Bagus Kualitas Dalam Tubuh Saya Di dalam Yang Saya Rasakan Sekarang Ini Bukan Hanya Di Penampakan Luar Tapi Di Dalam Yang Saya Rasakan Itu Tambah Lebih Lebih Sehat Lebih Nyaman Jadi Yang Kalau Saya Pakai Sebagai Ukuran Itu Tidur Saya Nyenyak Makan Saya Enak Itu Yang Sebagai Ukuran Buat Saya Tidur Saya Nyenyak Dan Makan Saya Enak Kalau Orang Yang Sakit Tidurnya Terganggu Pak Makannya Pasti Terganggu Itu Ukuran Sederhana Kita Mengatakan Tubuh Kita Jadi Jadi Tidur Saya Nyenyak Makan Saya Enak Menter Meningkatkan Beberapa Persen Untuk Kesehatan Tubuh Juga Maksudnya Kalau Kita Oke Next Nah Ini Juga Dok Masih Tentang Penyumbatan Pembuluh Darah Kata Dokter Mungkin Ini Kata Dokter Yang Merawat Sumbatan Pembuluh Darah Tidak Bisa Hilang Terus Gimana Apakah Subarasi Dan Usukusi Tetap Berfungsi Kalau Dokter Yang Menangani Mungkin Sambatan Pembuluh Darah Tidak Bisa Hilang Emang Ada Sumbatan Pembuluh Darah Yang Tidak Bisa Hilang Atau Mungkin Sulit Hilang Sulit Hilang Ada Tapi Yang Sudah Hilang Juga Banyak Kan Cerita Cerita Dari Pasien Yang Konsumsi Subarasi Maupun Usukusi Rencananya Mau Dipasang Ring Tiba Setelah Diteropong Kok Tidak Ada Sumbatan Juga Heran Kita Mau Ngomong Apa Kalau Kenyataan Seperti Itu Kita Meyakini Bahwa Yang Mencestimoni Juga Jujur Karena Ini Masalah Pengakuan Yang Kedua Seperti Bodhi Darwin Misalnya Yang Tadinya Sudah Penyumbatan Tapi Setelah Mengonsumsi Ini Tidak Jadi Dipasang Ring Malah Kondisinya Tambah Sehat Itu Siapa Yang Membantah Karena Beliau Sendiri Sampai Saat Ini Bertama Sehat Kalau Kita Tau Kalau Terjadi Penyumbatan Kesumbatannya Tidak Bisa Hilang Hilang Faktor Faktor Risiko Terjadi Terjadi Karya Keres Impak Nyokat Tapi Ini Paten Artinya Kelancaran Dari Aliran Darah Tersebut Pasti Akan Didapatkan Oleh Semua Orang Yang Mengonsumsi Ini Cuman Masalah Waktu Masing-masing Orang Juga Berbeda Kondisi 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 Sakitnya Pun Juga Berbeda Beda Nah Itu Masalah Ini Yang Tidak Bisa Kita Kita Samakan Kondisi Tersebut Oke Oke Next Dokter Buwana Kalau EGFR 50 Mili Per Menit Per 101,73 Meter Sudah Dibawa Rujukan Tapi Tetap Boleh Minum SOP Subar Asikah Thank you Saya Kurang Paham Ini Masalah Filtrasi Ginjal Apa Namanya Masalah Filtrasi Ginjal Jadi Saya Kira Tidak Ada Salahnya Tidak Ada Yang Dirugikan Sekali Lagi Bapak Ibu Saya Sampaikan Bahwa Produk AFC Ini Ini Bukan Obat Orang Kalau Punya Penyakit Ginjal Pasti Memang Ada Patasan Patasannya Tidak Boleh Minum Obat Ini Obat Itu Tapi Ini Kan Makanan Kesehatan Makanan Yang Memiliki Ingredien Yang Tertilih Untuk Dijadikan Sebagai Nutrisi Yang Memang Bermanfaat Buat Kesehatan Kita Yang Terdiri Dari Sel-sel Tubuh Kita Itu Itu Yang Harus Kita Sadari Bersama Sama Jadi Kalau Saya Kekhawatiran Kita Terhadap Sakit Apapun Itu Misalnya Sepanjang Itu Memang Adalah Makanan Kesehatan Tidak Ada Salahnya Kita Konsum Oke Subah Apakah Bisa Membantu Osteoartritis Karena Lutut Saya Sudah Bunyi Waktu Turun Tangga Di Ronsen OA Genu Bilateral Grade 1 Kalau Masih Grade 1 Masih Bisa Dimanipulasi Masih Bisa Kita Perbaiki Jadi Silahkan Aja Pak Tukah Ini Pasien Yang kita Harapkan Pertumbuhan Dari Sel-sel Rawannya Bertambah Lebih Banyak Lagi Cairan Sendinya Akan Bertambah Lebih Banyak Lagi Intinya Begini Namanya Sel Regeneration Effect Atauk Aliran Darahnya Ke Daerah Tersebut Yang Mengalami Kerusakan Itu Diperbaik Artinya Kita Dikembalikan Ke Usia Yang Pada Saat Kita Belum Sakit Jadi Memang Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Dosis Memang Sangat Menentukan Juga Dosis Kalau Orang Yang Sudah Memiliki Penyakit Seperti Tadi Yang Sering Saya Sampaikan Adalah Dosis Minimal Dua Kali Dari Dosis Yang Normal Jadi Itu Sebagai Pegangan Saja Kalau Memang Mengingkatkan Dosis Dipersilahkan Nah Khusus Untuk Yang Osteoporosis Seperti Begini Kan Semakin Ada Memang Pantangan Pantangan Yang Memang Tidak Diperbolehkan Sesuai Dengan Anjuran Dari Dokter Ini Kombinasi Yang Seperti Ini Harus Kita Lakukan Dengan Baik Agar Jangan Sudah Konsumsi Subarasi Tapi Ada Pantangan Yang Tidak Dijalankan Misalnya Masih Berolahraga Yang Berat Masih Naik Tangga Yang Terlalu Jauh Misalnya Tidak Tidak Bisa Mengharapkan Yang Lebih Baik Oke Ini Juga Ada Yang Tanya Apakah Sakit Gigi Bisa Disembuhkan Wah Ini Sakit Gigi Mungkin Saya Tidak Tau Bisa Tidak Cuman Logikanya Sebelum Nanti Dokter Buana Bisa Tambahin Pertama Sakit Giginya Karena Apa Kalau Misalkan Karena Emang Jarang Sikat Gigi Kalau Misalkan Emang Karena Kebanyakan Makan Yang Gak Bener Dan Jadinya Banyak Kuman Di Gigi Bolong Sakit Gigi Itu Mendingan Kedokter Gigi Satunya Jadi Kita Emang Mungkin Regenerasi Sel Dan Mungkin Produk Ini Sangat Baik Untuk Regenerasi Sel Karena Di Dalam Tubuh Manusia Itu Rata-rata Emang Sel Semua Semuanya Sel Cuman Bukan Artinya Saya Sakit Gigi Saya Sakit Gigi Konsumsi Subhanasi Sembuh Balik Lagi Ini Bukan Obat Dewa Ini Bukan Obat Jadi Kita Mungkin Harus Lebih Perjelas Dulu Mungkin Kita Harus Tahu Sakit Giginya Karena Apa Mungkin Kalau Sakit Giginya Karena Saraf Kita Gak Ada Yang Tahu Mungkin Bisa Dibantu Ya dok Dengan Subah Rasi Ya dok Mungkin Mungkin Makanya Gak Ada Penelitian Pasti Ya dok Maksudnya Gak Ada Penelitian Pasti Kayak Subah Rasi Dapat Mencegah Gigi Berlubang Subah Dapat Mencegah Sakit Gigi Gak Ada Begitu Jadi Kita Juga Hanya Sifatnya Masih Mungkin Itu Masih Kayak Opini Maksudnya Enggak Yang Pasti Sembuh Enggak Juga Jadi Itu Satu Dan Yang Kedua Mungkin Bisa Lebih Kita Tahu Dulu Sakit Karena Apa Kalau Yang Kayak Jarang Sikat Gigi Menurut Saya Gak Bisa Kayak Kalau Udah Bolong Harus Itambel Iya Betul Udah Bener Jadi Dokter Gigi Tidak Semua Penyakit Hantam Subah Rasi Sama Dengan Dok Saya Punya Batu Empedu Dihilangkan Dengan Subah Rasi Gak Gak Batu Empedu Dioperasi Batu Ginjal Bisa Gak Dioperasi Itu Ada Hal Hal Yang Harus Kita Tegas Mengatakan Bahwa Ini Gak Bisa Ada Yang Bisa Ada Yang Gak Seperti Tadilah Dok Osteoporosis Bisa Gak Secara Logika Bisa Kita Memakai Teorinya Bisa Sakit Gigi Bisa Gak Dengan Subah Rasi Seperti Tadi Sakit Gigi Yang Apa Dulu Penyebab Itu Cari Dulu Kalau Misalnya Karena Lobang Ya Sudah Perbaiki Lobangnya Ditutup Lobangnya Misalnya Kalau misalnya Karang Gigi Bisa Sakit Gigi Ya Hilangin Karang Giginya Kemudian Baru Minum Subah Rasinya Terima Hilangkan Penyebabnya Dulu Kemudian Supaya Tidak Sakit Gigi Lagi Maka Perbaiki Potensi Potensi Yang Menyebabkan Karang Gigi Ya Salah Satunya Misalnya Pertumbuhan Gusinya Tidak Bagus Misalnya Ini bisa Diperbaiki Dengan Subah Rasi Misalnya Kalau Ada Sarap Giginya Yang Mengalami Masalah Misalnya Kalau Sarap Gigi Yang Bermasalah Kan Memilih Bengkak Ya Tentu Harus Kedotor Gigi Konservasi Gigi Misalnya Diperbaiki Sarap Ada Pembengkakan Sarap Boleh Dengan Konsumsi Boleh Silahkan Memakai Usukusi Silahkan Karena Ada L-glutation Sebagai Antioxidan Itu Boleh Juga Tapi Bukan Itu Yang Menghilangkan Betul Kita Harus Menghilangkan Itunya Dulu Maksudnya Sumbernya Jadi Bukan Sesimpel Itu Teman-teman Mungkin Saya Awal-awal Regenerasi Sel Anggap Regenerasi Sel Contoh Contohnya Mungkin Menurut saya Ekstrim Contoh Kita Kumpamain Gigi Atau Bahkan Mungkin Jari Kita Bilang Mungkin Ada Yang Kena Diabet Terus Jarinya Diputus Diamputasi Gitu Kita Bilang Terus Apakah Dengan Kita Konsumsi Subarasi Jarinya Kenumbu Lagi Kebetulan Kita Diciptakan Kan Manusia Kita Bukan Cicat Itu Bukan Regenerasi Sel Seperti Itu Mungkin Ya Maksudnya Regenerasi Sel Itu Kan Bisa Dari Banyak Hal Mungkin Kayak Gak Semua Juga Gak Semua Yang Mungkin Gak Semua Ada Beberapa Yang Kayak Contoh Saya Pernah Bikin Oh Iya Kalau Liver Atau Hati Bisa Emang Bisa Meregenerasi Sendiri Jadi Kita Hanya Mengamplify Jadi Kita Subarasi Ini Hanya Memperkuat Regenerasi Jadi Maksudnya Apa sih Memperkuat Regenerasi Ini Pengetahuan Umum Buat Teman Teman Maksudnya Memperkuat Regenerasi Itu Untuk Hal-hal Untuk Sel-sel Atau Organ-organ Yang Mungkin Emang Dari Sananya Diciptakan Sama Tuhan Emang Bisa Meregenerasi Sendiri Nah Kita Ini Hanya Memperkuat Bukan Hal-hal Yang Tadi Gak Bisa Regenerasi Terus Jadi Bisa Regenerasi Lagi Enggak Begitu Jadi Kita Hanya Amplify Maksudnya Memperkuat Regenerasi Yang Memang Organ Atau Sel-sel Sudah Bisa Meregenerasi Dari Sananya Mungkin Kayak Begitu Ya Dok Jadi Mungkin Bisa Membantu Teman-teman Juga Mungkin Pengetahuan Umumnya Tentang Subarasi Oke Dok Kalau minum Subarasi Dan Utsukusi Barengan Sama Minum Air Kelapa Boleh Gak Nikmat Banget Kok Gak Ada Pertanyaan Yang Lain Apa Maksudnya Mungkin Maksudnya Saya tahu Arah pertanyaannya Dok Arah pertanyaannya Mungkin Kalau Orang-orang Biasakan Bilang Kelapa Itu Untuk Menetralisir Dok Jadi Mungkin Dalam Dalam Pikirannya Sebelum Mertanya Ini Mungkin Mereka Berpikir Kalau Subarasi Dan Utsukusi Ini Kayak Semacam Obat Dok Jadi Apakah Dengan Saya Sambil Minum Kelapa Itu Mungkin Jadi Gak Berfungsi Produk Kita Mungkin Ke arah Sana Mungkin Saya Gak Tahu Kalau Pertanyaannya Yang Seperti Begitu Apakah Kelapa Akan Menurunkan Kasiat Dan sebagainya Lebih Berkualitas Pertanyaannya Kita harus Kompak Saya Kira Masih Dalam Proses Yang Wajar Kalau Air Kelapa Ditampurkan Dengan Ini Boleh-boleh Saja Sesama Makanan Sesama Minuman Yang Masih Menjadi Gini Kekhawatiran Kalau Obatan Boleh Kalau Saya Sudah Minum Obat Begini Kalau Dicampur Dengan Subarasi Bisa Dicampur Enggak Kalau Saya Berpikir Yang Ini Berpikir Yang Sederhana Saja Produk Kita Ini Kan Makanan Sepanjang Makanan Makanan Kesehatan Tidak Ada Yang Membuat Sesuatu Yang Membuat Subot Jadi Lebih Baik Itu Kan Diturunkan Kualitasnya Saya Begitu Berpikir Oke Sip Kalau Perlemakan Hati Apakah Bisa Berkurang Dengan Konsumsi Subah Dan Utsu Kalau Perlemakan Hati Tidak Hanya Selalu Konsumsi Itu Tapi Itu Misa Memang Membantu Ada upaya Upaya Yang Lain Yang Lain Betul Sebab Utamanya Yang Tadi Kita Bahas Apapun Penyakitnya Apapun Gangguan Kesehatan Yang Kita Harus Tahu Itu Bukan Kita Boleh Konsumsi Subah Atau Utsu Pertanyaannya Bukan Itu Karena Tidak ada Batasan Mungkin Bisa Dibilang Tidak ada Batasan Kalau Untuk Konsumsi Subah Dan Utsu Maksudnya Kan Ada Batasan Dokter Buana Juga Udah Sering Banget Ngomong Sering Banget Pas Kita Seminar Bilang Balik lagi Kita harus Tahu Kondisi Tubuh Kita Maksudnya Sebelum Kita Konsumsi Karena Tahu Kita Doang Kecuali Kita Emang Udah Kedokter Dan Beberapa Mungkin Ada yang Nanya Dok Saya Mau Konsumsi Subah Asyikan Mungkin Beberapa Dokter Pasti Udah Tahu Karena Kita Ada Di Memes Pasti Udah Kenal Rata Dokter Ada yang Bilang Gak Boleh Campur Subah Asyik Contoh Misalkan Itu Mungkin Baru Bisa Dipikirkan Kita Bertanya Yang Mungkin Dokter Lain Kenapa Dokter Ini Bisa Bilang Gak Boleh Konsumsi Subah Asyik Subjektif Dokter Maksudnya Bener Bener Ngomong Subah Asyik Af C Oh Gak Boleh Itu Baru Boleh Mungkin Dipertanyakan Tapi Selama Gak Ada Dokter Yang Ngomong Kayak Begitu Berarti Gak Ada Batasan Bener Gak Maksudnya Gak Ada Batasan Kita Boleh Konsumsi Atau Enggak Kalau Misalkan Kita Ada Gangguan Penyakit Ini Boleh 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 Gak Campur Subuh Dokter Buwana Sangat Senang Untuk Berkata Sangat Boleh Pasti Gitu Sendi Saya Terganggu Apakah Saya Boleh Campur Dengan Ucukusi Gak Mungkin Dokter Buwana Bila Gak Boleh Ucukusi Bisa Sendi Anda Ntar Makasih Sakit Kita Dalam Kondisi Sehat Dianjurkan Untuk Konsumsi Fungsinya Berapa Mempertahankan Kesehatan Kita Apalagi Orang Yang Sakit Kan Begitu Nah Kalau Untuk Bayi Mungkin Ada Lebih Sedikit Batasan Karena Bayi Mungkin Takarannya Gak Bisa Seperti Kita Orang Dewasa Dok Kalau Itu Mungkin Bisa Tanya Ini Kalau Misalkan Ini Ada Kasus Bayi Umur 8 Bulan Menunjukkan Gejala Slebral Palsi Apakah Bisa Diberikan Superasi Berarti Takarannya Mungkin Bisa Dikasih Takarannya Ini Mungkin Setengah Dari Orang Dewasa Atau Seperempat Atau Berapa Bisa Kita Mulai Dari Dosis Yang Kecil Dulu Kita Lihat Perkembangannya Lihat Prosesnya Ketumbuhan Dari Bayi Tersebut Kalau Gejala Membaik 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 Kenapa Kita Tingkatkan Lagi Dosis Gajalanya Membaik Dari Dosis Kecil Maksudnya Mungkin Dari Seperempat Atau Setengah Saset Bukan Dari Biasa Kita Lihat Niko Minum Sepuluh Piston Sepuluh Saset Berarti Setengahnya Bayi Dikasih Lima Ya Nggak Nggak Begitu Juga Maksudnya Mungkin Nggak Akan Ada Efek Yang Gimana Pala Cuman Kita Gagak Percoba Kecuali Mungkin Bayinya Teman-teman Mau Cobain Nggak Tahu Maksudnya Kita Nggak 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 Memberikan Apa Anjuran Itu Kita Tidak Memberikan Anjuran Itu Oke Apakah Ada Teman Satu Telinga Mati Nah Ini Juga Dok Ada Teman Yang Mendadak Satu Telinganya Nggak Bisa Dengar Sebelah Dengar Nah Udah Cek Dokter Dokter Bilang Syaraf Pendengarannya Mungkin Ada Yang Mati Kira-kira Dengan Kita Konsumsi Subarasi Apakah Ada Harapan Untuk Reaktif Mengaktifkan Kembali Sel Yang Mati Dok Atau Yang Rusak Mungkin Yang Yang Kalau Misalnya Kerusakannya Oleh Cedera Cedera Kepala Terputus Misalnya Itu Menyambung Satu Hal Yang Mustahil Tapi Oleh Karena Mungkin Infeksi Kalau Infeksinya Kita Kurangi Kita Sembuhkan Infeksinya Mudah-mudahan Kondisi Syaratnya Lebih Baik Lagi Tambahkan Dengan Subarasi Itu Juga Bisa Memperbaiki Kalau Dari Paten Tergantung Dari Kondisi Awal Dari Tulinya Seperti Apa Oke Oke Ini Oh iya Ini Udah Tadi Juga Ini yang Pertanyaan Yang minum Air Kelapa Tadi Dia bilang Mau Dilengkapin Pertanyaannya Apakah Maksudnya Air Kelapa Bener Kan Maksudnya Air Kelapa Bisa Menetralisir Utsu Dan Subah Juga Ada Anggapan Kalau Air Kelapa Juga Bisa Menurunkan Tekanan Darah Jadi Maksudnya Dia Mau Minum Bersamaan Biar Kalau Menurut Saya Juga Kita Gak Ada Masalah Maksudnya Mau Minum Sama Apa Cuman Balik Lagi Kalau Misalnya Kita Emang Udah Tau Air Kelapa Menetralisir Dan Walaupun Kita Bukan Obat Subah Rasi Dan Kita Super Food Cuman Gimana Ya Kita Menganjurkan Konsumsinya Itu Mungkin Sebelum Makan Atau Pas Peluk Kos Jangan Pas Ada Makanan Atau Apa Biar Mungkin Gini Bukannya Gak Berfungsi Tapi Mungkin Penyerapannya Biar Lebih Maksimal Juga Kalau Misalkan Kita Gak Habis Konsumsi Apa-apa Dengan Keadaan Perut Kosong Dan Lain Lain Mungkin Gitu Penyerapan Lebih Maksimal Jadi Lebih Enak Untuk Penyerapan Dan Biar Fungsinya Lebih Maksimal Gitu Dok Kalau Gemedang Telinga Rusak Karena Pukulan Orang Maksudnya Kalau Gendang Telinga Rusak Karena Pukulan Balik Lagi Gendang Telinga Rusak Karena Pukulan Tapi Kita Tetap Harus Tahu Maksudnya Syaraf Mana Terganggu Apakah Gendang Telinganya Doang Tergang Telinga Telinga Oh Ini Yang Kasus Telinga Telinga Tadi Dok Dia Bilang Tidak Ada Kecelakan Atau Infeksi Tidak Tauan Sebabnya Cuman Dibilang Kondisinya Lumayan Umum Untuk Umur Sudah 40 Ke Atas Kalau Syaraf Mati Ya Itu Namanya Saddam Diffness Pendengaran Tulim Mendadak Terjadi Seperti Itu Regenerasi Sel Kadang Bisa Memperbaiki Ada Beberapa Kasus Kalau Saddam Diffness Perbaikannya Melalui Terapi Hiperbarik Itu Perkembangannya Cepat Sekali Hiperbarik Kita Tau Sama 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 Proses Dengan Regenerasi Sel Jadi Dia Memberikan Satu Asupan Oksigen Yang 100% Harapannya Adalah Muncul Sel-sel Baru Di Dalam Persarapan Di Dalam Tulim Mendadak Itu Ini Juga Sama Regenerasi Sel Juga Kalau Bisa Dikombinasi Kalau Pasien Ada Hiperbarik Dikombinasi Dengan Subarasi Itu Akan Bisa Menghasilkan Satu Hasil Yang Bisa Maksimal Kalau Misalnya Tidak Ada Ya Tidak Ada Salahnya Kita Coba Dengan Subarasi Oke 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 Nah Ini Untuk Pertanyaan Penutup Saya Harus Pilih Karena Sudah Last Question Saya Harus Sebelumnya Mungkin Saya Meminta Maaf Ya Buat Teman-teman Yang Pertanyaan Mungkin Tidak Terjawab Tapi Menurut Saya Nanti Bisa Ditanya Di Meeting Berikut Karena Ini Kita Udah 45 Menit Kita Tanya Jawab Dan Menurut Saya Sudah Sangat Lama Dan Banyak Dari Tadi Kita Tanya Jawab Dan Hari Ini Saya Akuin Pertanyaannya Keren Keren Maksudnya Pertanyaannya Ya dok Maksudnya Menambah Wawasan Juga Untuk Yang Mungkin Yang Nanya Gak Apa Pertanyaan Yang Gitu Kita Cari Nah Ini Hyperbaric Tulisannya Betul Terape Hyperbaric Ya Kalau Hyperbaric Ini Yang Ada Sangkut Kaut Ke Ayat Karena Kita Gini Dok Kita Ada Lagi Itu Kalau Gak Salah Ada Artis Yang Main Filosofi Kopi Itu Karena Urusannya Saya Yang Minta Tolong Dia Kalau Dia Pernah Live Saya Pernah Ada Taruh Di Instagram Dia Pernah Live Dia Kena Tumor Tumor Atau Kanker Saya Lupa Saya Enggak Itu Nah Terus Katanya Dia Ikut Terapi Hyperbaric Sama Dia Konsumsi Subarasi Dan Usufusi Terus Sekarang Sembuh Nah Itu Bener Hyperbaric Namanya Iya Itu Kebetulan Pasien Saya Oh Itu Pasien Menjalani Hyperbaric Di Tempat Rumah Sakit Saya Kerja Kemudian Setiap Kali Beliau Terapis Saya Selalu Dampingi Karena Suaminya Kenal Dekat Dengan Saya Jadi Kemudian Apa Nanya Yang Saya Tahu Suaminya Memang Memberikan Konsumsi Itu Ke Orang Tuanya Oke Oke Saya Prospek Tiba-tiba Ternyata Istrinya Kena Itu Tumor Bener Ya Ada Tumor Ya Tumor Di Otak Kalau Beliau Duga Mengkonsumsi Subarasi Sama Ursu Dan Pada Waktu Beliau Ada Testimoni Di IG Baru Saya Lihat Bo Ya Supurlah Bisa Memperbaiki Sekali lagi Apapun Itu Kombinasinya Apakah Yang Mana Yang Menyebabkan Ini Saling 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 Menguatkan Saling Menguatkan Subarasi Dari Institusi Duga Peranan Di Saling Di Saling Sangat Bersyukur Sekali Kalau Memang Kondisinya Memang Membaik Untuk Saat Ini Itu Jadi Dari Topik Yang Hanak Ya Karena Saya Kaget Saya Maksudnya Saya Juga Tiba Tiba Saya Dapat Ini Ini Pakai Subarasi Mautsu Ini Dari Tumor Kotak Terus Tiba Tiba Katanya Ilang Tapi Dengan Terapi Yang Lain Juga Saya Langsung Contact Oh Saya Mau Bikin Testimoni Kebetulan Oh Ya udah Oke Jadi Akhirnya Dia Memberikan Testimoni Juga Tentang Produknya Ini produk Kita Masuk Juga Jadi Udah Dia bilang Ini Saya Gak Tahu Yang Warna Biru Sama Ungu Yaudah Bener Berarti Biru Dan Ungu Udah Pasti Jelas Jadi Gitulah Maksudnya Ini Sifatnya Bukan Yang Saya Mengedukasi Ke Teman-teman Maksudnya Tumor Atau Kanker Pasti Hilang Gak Juga Cuma Ini Kan Kita Menyebarkan Kabar Baik Karena Saya Tau Maksudnya Kalau Orang Udah Kena Tumor Atau Kanker Biasanya Ngedrop Banget Biasanya Pasti Wah Mati Ini Gua Kasarnya Gitu Maksudnya Ini Kita Bahas Kayak Begini Bukan Biar Teman-teman Tetap Semangat Mungkin Yang Amit-amit Kena Jadi Tetap Masih Ada Harapan Masih Ada Kesempatan Buat Teman-teman Bisa Sehat Lagi Karena Emang Udah Banyak Yang Pulih Gitu Kita Bilang Jadi Pasalahnya Gak ada Salahnya Dicoba Dokter Buana Juga Sering Bilang Maksudnya Gak ada Salahnya Dicoba Kita Maksudnya Udah Nating Tulus Juga Kalau Emang Kita Amit-amit Sudah Kena Satu Penyakit Yang Kayak Begitu Ya Udah Nating Tulus Kita 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 Pasti Kita Arahnya Sudah Pasti Kita Mau Sembuh Kita Pasti Mau Pulih Bantu Tapi Bantunya Bukan Dalam hati Tuh Tumor Gak Prospek Satu Diamond Bukan Kayak Begitu Kita Harus Bantuin Mungkin Kita Harus Support Support Itu Dengan Apa Kita Kasih Penjelasan Bagus Produk Ini Gak Apa Cobain Dulu Kalau Misalkan Emang Mau Cobain Silahkan Tapi Kalau Gak Mau Jadi Paksa Juga Karena Itu Pilihan Mereka Masing-masing Haknya Mereka Gitu Jadi Udah Pas Jam 17 Waktu Indonesia Barat Berarti Di Dokter Buana Pas Jam 6 Jam 6 Ya Mau makan Malam Dokter Buananya Jadi Saya Sudahi Acara Hari ini Saya tutup Thank you Dokter Buana Untuk Waktunya Semoga Rame Hari Hari ini Keren Topiknya Juga Teman-teman Juga Nanyanya Semuanya Bagus-bagus Saya harus Apresiasi Itu Nanyanya Biasanya Soalnya Nanyanya Lari-lari Biasanya Kalau Bahas Apa Lari-lari Tapi Kalau Kali Ini Kita Bahas Tentang Kaya Ada Lemak Regenerasi Sel Dan Dampak Kurus Dan Macem Gitu Ya Rata-rata Oke lah Maksudnya Bisa Membantu Teman-teman Lain Yang Mungkin Nggak Sempat Tentu Bertanya Jadi Nggak usah Nanya Karena Sudah diwakili Nama Teman-teman Juga Tanya-tanya Oke Kalau Gitu Thank you Sekali lagi Dokter Sore Sampai Juga Di Senin Teman-teman Thank you Sampai 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 Terima kasih.